Nah, sebelum menuju acara nih, aku mau mengajak teman-teman semuanya di sini untuk bisa menyalakan kameranya ya. Bagi yang tidak terkendala jaringan ataupun yang lainnya, bisa untuk segera on-cam nih dengan memakai virtual background yang sudah disediakan. Kapan lagi nih kita perdana melihat wajah teman-teman yang satu sama lain ya akan menemani mini bootcamp kita ke depannya. Oke, yuk pada on-cam semua yuk. Teman-teman di sini biar pada semangat nih ngikutin bootcamp kali ini. Nyalain mana nih? Wah, antusias banget ya teman-teman kali ini ya di mini bootcamp 8. Yuk pada on-cam semua yuk, biar tambah semangat kita ngikutin bootcampnya. Karena nanti kita akan berhadapan sama mentor-mentor expert yang nggak akan teman-teman kira keren banget. Yuk teman-teman yuk, pada on-cam yuk. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk on-cam. Nah, sambil menunggu pemateri nih. Nah, karena nanti kita akan belajar ke depannya, kan nggak enak nih kalau kita nggak kenal satu sama lain. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal, maka tak sayang. Waduh, kayaknya udah template banget sih pepatah itu ya. Nah, oke, kenalkan nama aku Tanya Salusabila. Bisa dipanggil kanya selaku MC yang akan memandu acara mini bootcamp 8 pada pagi hari ini. Oke, sambil menunggu pemateri kemarin nih, kan kita udah berinteraksi nih melalui grup WhatsApp. Ada yang berasal dari Jakarta, ada yang berasal dari Sumatera, bahkan Palembang. Jauh-jauh ya teman-teman ya di sini ya. Oke, tapi ternyata hal itu tidak akan mematahkan semangat teman-teman ya untuk kita belajar walaupun terbatas virtual ya. Oke, berbicara mengenai mini bootcamp nih teman-teman. Teman-teman, tahu nggak apa sih tema yang akan dibawakan pada mini bootcamp kali ini? Temanya tuh keren banget sih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa tebak temanya apa? Bisa tulis di kolom chat mungkin. Teman-teman, tahu nggak apa tema mini bootcamp kita kali ini? Atau mungkin ada yang mau on me? Apa ya? Udah terpampang loh. Oke, ini ada dari Kak Stefan. Nah, bener banget nih. Untuk tema kali ini adalah How to Build a Fit Portfolio of This Career. Nah, seperti yang udah di sunscreen nih. Udah terpampang nyata tuh. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar sih ini mengenai mini bootcamp kali ini. Iya kan? Nah, tapi teman-teman penasaran nggak? Apa sih mini bootcamp itu? Nah, baik. Simak di sini ya teman-teman ya. Kan sia-sia nih. Kalau teman-teman join, tapi nggak tahu tujuan teman-teman apa di sini. Oke, jadi di sini aku mau jelasin nih. Mengenai sistematika mini bootcamp. Teman-teman tahu nggak sebelumnya? Data Bangalor itu apa? Teman-teman join mini bootcamp dengan Data Bangalor, tapi nggak tahu apa itu Data Bangalor. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit mengenai Data Bangalor. Data Bangalor itu adalah platform edutage yang terinspirasi dari kota Bangalor di India. Kalau teman-teman tahu, India itu kayak terkenal banget akan IT-nya ya teman-teman ya. Ya, nantinya di sini kita akan membimbing teman-teman belajar bersama mengenai data saintis secara terstruktur. Mulai dari mengikuti proyek yang akan menambah pengalaman teman-teman di bidang data. Entah itu membuat model, data wrong link, free dashboard, SQL, engineer, dan masih banyak lain ya. Nah, untuk program kita kali ini, seperti yang aku udah bilang, ada build a fit portfolio of this cabin. Nah, jadi nanti di sini kita akan merasakan nih, gimana rasanya menjadi peserta bootcamp di Data Bangalor. Mulai dari suasananya, pembelajarannya, materinya, bahkan hingga lecture-nya. Untuk mini bootcamp 8 kali ini akan diselenggarakan 1 hari dengan 2 kali live session ya teman-teman ya. Untuk live session pertama, dimulai pada pukul 10 hingga 12 nanti, kita akan mempelajari materi mengenai How to Get Started to Be a Data Scientist. Ia akan dibawakan oleh Kak Raihan, pelaku data scientist di Telkom Indonesia. Wah, keren banget gak tuh lecture kita yang satu ini ya. Tentunya keren dong, makanya dari itu teman-teman jangan sampai kelewatan materinya ya, karena bakalan nyesel nih kalau misal kelewatan. Nah, untuk live session kedua, yaitu akan dilanjutkan setelah live session pertama, yaitu pada pukul 1 siang hingga 3 sore nanti, kita akan mempelajari materi How to Start Professional Career as Programmer. Ini akan dibawakan oleh Kadesa Laisra, selaku software engineer di Paris, Indonesia. Wah, keren-keren banget ya tutorial kita pada mini bootcamp kali ini. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai study case, data science, berita, book photo polio, website-nya, dan juga ada hands-on-nya juga nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan semua materinya untuk hari ini ya. Oke, nah, aku mau nyampain juga, ternyata selain tema live session dan juga tutorial yang keren, gak kalah seru lagi, nanti di akhir live session ada sesuatu yang membuat teman-teman makin semangat nih, mengikuti mini bootcamp kali ini. Apa ya? Penasaran gak teman-teman? Oke, bener banget. Nah, jadi nanti kita akan mengadakan James Kahud. Mungkin teman-teman mini bootcamp sebelumnya udah hafal kali ya. Karena nanti kita akan mengadakan James Kahud mengenai materi yang sudah disampaikan. Dan untuk 3 orang pemenang nantinya, kalian dapatkan reward loh. Jadi harap disimak baik-baik ya teman-teman untuk menyampaikan materinya. Jangan sampai nganggong-nganggong nih waktu jawab pertanyaan Kahudnya. Semoga teman-teman bisa menjadi salah satu yang mendapatkan reward kali ini. Oke, nah selain itu aku ada informasi menarik nih buat teman-teman di sini. Bahwa di akhir sesi nanti kita akan mengadakan giveaway berupa OVO sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, jadi caranya gampang banget nih teman-teman untuk mendapatkan giveaway kali ini. Teman-teman bisa men-screenshot atau men-foto ataupun mungkin teman-teman di sini ada yang punya TikTok lalu membuat video sekreatif mungkin mengenai pembelajaran hari ini. Bisa melalui Instagram ataupun TikTok yang lainnya. Kemudian di-upload di Instastory dan jangan lupa tag Instagram at data underscore balon. Nah, boleh banget nih untuk tag aku juga atanya salasabila karena nantinya akan aku di pas juga nih. Oke, teman-teman. Jangan lupa kalau kita ada giveaway ya. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman untuk mengabadikan momen kali ini. Oke, jangan sampai dengan terlewatkan ya satu pun live session kita pada hari ini. Oke, setelah berbincang lama nih sebelum materi kita mau ada open talk nih bersama lecer. Wah, pastinya udah nggak sabar ya teman-teman. Jadi, di open talk kali ini teman-teman apabila ada pertanyaan seputar role job di data science bisa langsung ditanyakan melalui Slido yang lainnya akan di-drop di kolom chat ya. Dan juga mungkin bisa di-share screen untuk barcode-nya. Mungkin operator bisa membantu. Oke, ini udah ada ya. Jadi, di sini teman-teman bisa scan barcode-nya untuk join di slido.com. Nah, jadi nanti teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman mengenai role job seputar data science. Kak, data science itu kira-kira basicnya harus apa aja ya? Kak, gaji data science kira-kira berapa ya? Itu bisa banget teman-teman tanyain. Karena nanti akan dijawab langsung oleh lecture-nya nih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung buka handphone-nya lalu scan barcode yang sudah ada di share screen. Oke. Udah belum nih ya teman-teman? Oke, mungkin untuk operator bisa langsung share screen nih untuk pertanyaan teman-teman. Gimana nih? Aku juga penasaran nih. Apa aja sih pertanyaan teman-teman kali ini? Oke, jadi udah ada banyak ya pertanyaannya. Kita kumpulin dulu nih pertanyaan-pertanyaan sebelum dijawab sama lecture-nya. Oke, sebelum itu aku mau nyapa lecture-nya dulu nih. Halo, selamat pagi Mas Raihan. Halo, pagi Anya. Halo, selamat pagi. Oke, terdengar ya. Oke, gimana nih kabarnya Mas Raihan nih? Apakah sedang dilanda rasa sakit atau rasa hidup? Ya, Alhamdulillah baik. Beberapa waktu lalu sempat COVID sih, cuman udah sembuh ya. Udah bisa beraktifitas seperti biasa gitu. Oke, udah bisa beraktifitas lagi ya. Ini teman-teman kayaknya semangat banget nih. Banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman nih. Oke. Ini mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya Mas Raihan. Oke. Udah berbaca beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Sebenarnya ini ada di materi. Nanti semangat. Cuman kalau misalnya kita kasih intermiso gak apa-apa ya untuk jawaban-jawabannya. Sebenarnya udah detail sih nanti ya. Cuman. Itu supaya teman-teman dapat gambaran dulu. Kita jawab dari atas atau gimana ya? Tanya ya. Oke, boleh banget nih kita jawab dari atas. Ini ada pertanyaan. Apa sih bedanya data sains dan data analytics? Oke, mungkin Mas Raihan bisa menjelaskan perbedaan antara dua tersebut? Ya, jadi gini. Ada banyak profesi di bidang data ya. Ada data scientist, ada data analis, data engineer. Semuanya itu kita istilahnya ngotak-katik atau kita miningnya itu kan mining data. Nah, di dalam situ, itu kita berbicara tentang menganalisa data teman-teman ya. Atau bersama dengan analytics. Jadi analytics itu nanti ya dilakukan oleh seorang data scientist, dilakukan oleh seorang data analis. Akan tetapi tingkatannya aja gitu ya. Kalau misalkan data analis itu sebatas untuk reporting-reporting doang, teman-teman ya. Kemudian kita biasanya bikin laporan. Nah, itu untuk data analis. Nah, data scientist ini agak lebih keren lagi gitu teman-teman ya. Jadi dia sudah mulai melakukan yang namanya forecasting. Forecasting itu gimana? Kita coba melakukan predictive analytics. Kayak ngeramal gitu ya. Tapi bukan ngeramal hujan gitu ya. Tapi di sini kita coba mengeramal untuk dari segi bisnisnya, ke depan itu bakal nanti seperti apa? Antara penjualannya ya. Ataukah mungkin kita coba melakukan segmentasi. Jadi data analis dengan data scientist mungkin pertanyaan dari masanya seperti itu. Kalau tadi pertanyaan data science dan juga data analytics, itu kan dua buah nama bidang ilmu sebenarnya kan ya. Nah, saya coba jawab itu tadi. Kalau misalkan dari segi profesi, data analytics itu membuat reporting. Nah, kalau data scientist itu lebih advance lagi. Dia bisa membuat produk data gitu ya. Jadi produk-produk data, modeling gitu. Nanti kita akan bas lebih dalam di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di slide materi nanti gitu ya. Iya, benar banget. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Lebih baik kita menggunakan R atau Python nih. Kira-kira sama aja nggak sih software ini? Atau mungkin ada perbedaan yang mendasar atau bagaimana nih, Kak? Jadi, ini lebih ke referensi masing-masing. Tetapi memang bisanya perusahaan-perusahaan itu rata-rata ya, karena kita butuhnya agility ya, supaya lebih cepat segala macam. Nah, ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan R. Nah, kalau Python ini memang dia lengkap banget teman-teman. Karena dia memang spesifik untuk statistik, untuk machine learning gitu ya. Cuman kalau Python, itu banyak banget fungsinya. Kita bisa melakukan automasi. Kita membuat reporting, lalu membuat auto backup segala macam ya, yang mana harus mengharuskan untuk berkolaborasi dengan sistem operasi. Makanya Python ini multifungsi banget teman-teman bisa untuk web segala macam ya. Jadi, nggak hanya untuk data. Jadi, kalau pertanyaan lebih baik menggunakan R atau Python, ini untuk case apa dulu nih ya. Kalau untuk data, sebenarnya R lebih powerful begitu ya. Tapi Python juga nggak kalah powerful. Nah, namun Python di sini dia lebih kayak Superman lah. Dia banyak, bisa melakukan banyak hal gitu. Nggak cuma data doang. Dia bisa bikin web, bisa bikin API. Dia juga bisa untuk program automasi gitu. Jadi, mungkin itu ya untuk jawabannya ya. Oke, mungkin nanti kembali lagi ke referensi teman-teman kembali ya. Oke, ini ada lagi nih. Perbedaan junior dan senior data science. Berarti data science ini ada tingkatannya ya, Mas ya. Nah, kira karir kedepannya itu apa sih? Dan apa yang dibutuhkan dunia saat ini sebagai data scientist? Karena sekarang itu kan kita lagi ada di era big data ya, Mas ya. Pastinya peran data scientist ini sangat dibutuhkan. Oke, mungkin bisa dijelaskan, Mas Rehan. Ya, sebenarnya definisi junior dan senior ya, itu kalau di dunia kerja itu biasanya kita lihat di segi experience-nya, teman-teman ya. Beberapa memang, ada tuh kayak yang masih junior, tapi dia ilmunya lebih banyak ya. Dia pernah suka belajar mungkin jadi experience-nya, skill-nya dia bagus. Tapi tetap aja mentoknya di junior gitu ya. Kita biasanya lihatnya dari segi experience. Kalau kita nyebut suatu data scientist, itu biasanya junior, medium, sama senior. Nah, kalau junior itu ya, yang masih first graduate, cuman minimal itu satu tahun pengalaman. Nah, entah itu mungkin dia internship ya. Nah, yang bawah satu tahun, itu biasanya agak susah, teman-teman, untuk masuk ke junior data scientist. Paling biasanya jadi intern data scientist gitu ya. Jadi junior pun butuh pengalaman begitu. Kemudian untuk medium, itu biasanya kita di atas tiga tahun pengalaman, teman-teman ya. Kalau tiga tahun, itu masuk ke medium data scientist. Kalau senior itu biasanya lima tahun ke atas. Untuk pembagian seperti itu, cuman ya lagi-lagi mungkin masing-masing perusahaan beda-beda kayak gitu. Nah, untuk bagaimana karir ke depannya, sampai saat ini data scientist itu suatu medan untuk research ya. Jadi ada research gap-nya banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang karir yang ke depan, itu tentu demand-nya banyak banget nih kebutuhan. Bahkan di perusahaan saya juga ya itu, kita ngerekrut atau membutuhkan data scientist itu banyak banget, sampai ratusan, teman-teman. Kenapa? Karena memang masing-masing devisi itu, devisi itu butuh data scientist. Begitupun perusahaan-perusahaan ya, kalau misalkan mereka udah melek tentang data nih, mereka juga akan berpikir untuk, oh, kayaknya gue butuh data scientist. Akhirnya mereka rekrut. Makanya kalau profesi apa yang kira-kira ke depan bakal hot banget, kalau saya boleh bilang ya, data scientist gitu ya. Nah, gajinya nggak main-main ya, nanti kita akan coba lihat gaji data scientist, kemudian peluangnya juga susah, juga banyak banget yang butuh. Namun, jadi cakatannya teman-teman ya, kita tuh kekurangan data scientist yang bagus. Jadi kadang data scientist banyak, tapi begitu di interview, zonk gitu, nggak bisa masuk. Untuk dibutuhkan skill-nya, apa yang dibutuhkan untuk dendam depannya? Itu fundamentalnya ya, nanti kita akan jelaskin untuk fundamentalnya apa aja yang perlu kita kuasai untuk di data scientist. Terus satu pembahasan yang berbeda. Oke, ini ada yang nanya nih, cerita dong Kak, gimana sih bisa sampai jadi data scientist? Atau dulu mungkin Mas Raihan udah punya cita-cita jadi data scientist, terus kuliah yang berbau data gitu, terus akhirnya ada data scientist di Telkom nih. Gimana nih perjuangannya Mas Raihan bisa jadi data scientist di Telkom nih? Mungkin bisa diceritakan biar memotivasi teman-teman di mini bootcamp semua nih. Oke. Jadi gini ya teman-teman, kalau cerita itu saya cerita panjang banget ya, tapi saya coba singkatnya aja. Saya tuh berangkat dari IT infrastructure, jadi saya biasanya network, cloud ya, linuk, saya 4 tahun kerja di situ ya. Nah, cuman saya lihat saya lebih banyak kok kerja di fisik gitu ya. Kita biasanya ke data center, kita mind-dash server, kita bikinnya masang router, segala macam. Nah, itu saya pengen kerjaan yang duduk ya gitu ya, di kantor-kantor yang duduk dan kita banyak risetnya di situ. Nah, setelah saya lihat-lihat, sebenarnya pekerjaan apa sih yang bisa banyak melakukan riset di situ ya. Nah, setelah saya lihat, software engineering oke lah ya teman-teman, software engineering. Cuman dia lebih banyak kayak technical programming, meskipun teman-teman gak ada di bahasan programannya, intinya kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, yang agak lebih riset dan membutuhkan, apa ya, mesti belajar lebih banyak, kan saya suka belajar. Nah, saya lihat kayaknya data nih. Data. Datanya data apa dulu nih? Ada data engineer, data analis, data scientist. Nah, ternyata data scientist itu lebih oke. Karena itu perpaduan dari tiga ilmu ya. Business knowledge. Jadi, kita mesti tahu bisnisnya, teman-teman. Lalu, kita mesti bisa matematikan dengan statistik. Lalu, yang ketiga adalah kita mesti bisa ngoding atau IT-nya mesti bagus. Menarik ini ya kan? Akhirnya, saya coba apply itu teman-teman kemarin di Telkom. Sebelum di Telkom kan, saya di kampus juga mengambil ini ya, apa, konsentrasi atau kita nyebutnya itu jurusannya, mengarahnya kemana. Saya mengambilnya data juga. Nah, setelah masuk data scientist, akhirnya menarik gitu. Nah, pada saat itu saya benar-benar berhenti untuk belajar lain. Terus, cuma belajar data. Data scientist. Saya harus konsisten. Saya nggak mau belak-belak gitu ya. Kalau misalkan dalam karir. Nah, sampai sekarang yang ini seperti itu untuk cerita singkatnya ya. Jadi, pengalamannya sebenarnya basicnya dari network. Kayak gitu, Kak. Oke, ini tadi ada yang bilang di kolom cer juga kayaknya merasakan hal yang sama nih sama Mas Rai. Kan, kalau AI support tuh banyaknya fisik. Oke, mungkin banyak nih dari teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini ada lagi nih, Kak. Bagaimana sih work-life balance sebagai data scientist? Yes, waduh. Apa harus pressure-nya itu kayak gimana sih, Kak? Jadi, data scientist itu apakah stress-stress banget atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan pengalamannya selama ini. Oke. Untuk operator mungkin bisa bantu untuk unmute Mas Raihan. Oke. operator bisa membantu. Oke, sudah bisa. Oke. Head skill dan soft skill ya? Tadi pertanyaannya apa? Oke. Jadi, tadi tuh ada yang nanya gimana sih work-life balance menjadi data scientist? Oke. dulu saya kerja dari siang ya. Itu sampai jam 5 sore kerja. Nah, malamnya saya kuliah teman-teman. Jadi, waktu saya untuk belajar sebagai data scientist itu biasanya malam. Kan saya kuliah sampai jam 9 malam tuh. 9 malam saya lanjut belajar di Coursera ataupun di Udemy itu sampai jam setengah 11 gitu ya. Nah, jam 11 biasanya nonton film nggak core, dan lain macam. Jadi, kalau work-life-nya seorang data scientist itu kita mesti punya curiosity teman-teman ya. Keingin tahuan. Kepoknya itu harus tinggi. Karena apa? Nah, kita embel-embelnya scientist nih teman-teman. Scientist itu reset, reset, reset. Learning ya. Kalau teman-teman nggak punya curiosity yang tinggi, nggak punya keingin tahuan gitu ya, itu agak susah nyesuaikan. pagi nanti kalau teman-teman dapet program, sorry, problem atau use case yang butuh penawaran tingkat tinggi gitu ya. Sebenarnya give up duluan gitu. Jadi, work-life-nya kita kerja malam belajar. Kerja malam belajar. Kalau misalkan ada webinar, Sabtu, Minggu sikat aja nggak apa-apa. Takut ya. Tapi tetap liburan juga penting gitu ya. Tapi biasanya ada webinar itu di sore hari, hari Minggu, hari Sabtu, saya selalu ikut. ada banyak komunitas-komunitas, teman-teman join. Terus yang satu lagi yang sangat penting itu belajarnya sobat linier. Nggak usah belajar ini, belajar itu. Nanti jadi nggak fokus. Jadi, mending data science-nya jadi data science. Nanti belajarnya statistik, data visualization ya. Dan kita belajar Python, programming. Jadi, harus mantep nih ya. Roadmap-nya harus jelas. Mungkin seperti itu untuk work-life-nya. Banyak. Pak Puli bisa nge-job. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Apa sih kekurangannya menjadi seorang data science? Oke. Jadi, seorang data science selain punya kelebihan juga ada kekurangannya. Apa sih, Kak, kekurangannya kita menjadi seorang data science? kekurangan di sisi apa ya ini ya? Kekurangannya menjadi seorang data science. Setelah pribadi atau setelah profesinya ya, Mas Kelvin ya. Mungkin bisa open mic kita diskusi bentara. Oke. Mungkin Mas Kelvin bisa langsung on mic dan interaksi langsung nih sama Mas Raihan. Gimana sih? Halo, Mas Kevin. Gimana nih, Mas Kevin? Kekurangan seperti apa yang Mas Kevin maksud ini? Suara saya sudah terdengar ya? Sudah ya, Kak? Sudah. Sudah terdengar. Kekurangan yang saya maksud ini kan dalam suatu pekerjaan itu kan kita juga harus terus belajar ya, Kak ya. Untuk data, apalagi misalnya teknologi. Nah, itu seorang data science itu apakah ilmu itu harus selalu update? Misalnya ada bahasa pemrograman baru kita harus tetap bisa pelajarin. Ada teori algoritma baru kita harus tetap pelajarin. Apa harus progres seperti itu ya, Kak ya? Oh, oke. Oke. Ya, berarti mungkin itu tantangan ya. Gini, teman-teman. Untuk bahasa pemrograman, di internet science itu kita nggak menselak-menselak ya. Jadi, selama ini kita masih pakai R dan Python. Dari jaman bala balan. Dari tahun 80-an, 90-an. Jadi, pakai R dan pakai Python. Kelabasa pemrograman, insya Allah yang nggak menselak-menselak, nggak guna-ganti. Cuman memang untuk algoritma, kemudian teknik, metode, itu selalu update. Contohnya yang simple aja ya, teman-teman. Kan kita ada kasus anomali data. Kemudian ada anomali data lah. Itu biasanya kita waktu meeting, ada selesatnya buah buku, teman-teman. Buah buku, buah paper. Jadi, buat apa? Biar kita tuh tahu, yang mau kita bahas di meeting nanti apa. Jadi, kita ngumpulin bahan dulu. Di situ tuh riset-riset terbaru semua, teman-teman di paper, di buku itu ya. Kita baca, lalu nanti kita bahas di meeting. Oh, untuk case anomali data di data kita yang ini, kita coba menggunakan teknik ini misalkan. Misalkan untuk teknik atau kablom tentu, kita pakai ini. Jadi, semuanya itu based on research ataupun based on scientific paper. Nah, apakah harus selalu update? Pasti, teman-teman ya. Itu nggak data scientist. Seorang IT pun, kita harus selalu encourage untuk teknologi-teknologi text yang baru. Karena kalau nggak, kita akan ketinggalan. Itu pasti. Dan saya ingat dulu dosen saya pernah ngomong, kalau kalian nggak kepo dengan kemajuan teknologi, dengan something new ya, nggak usah masuk IT, kalian salah jurusan. Data science pun sama. Karena kita butuh IT. Dan teknologi itu selalu update. Hopefully bisa ngejawab dari Mas Kevin. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Semoga Mas Kevin bisa paham ya. Dan semoga bisa menjadi data science selanjutnya nih. Sama kayak Mas Raihan. Oke. Ini ada lagi nih, Kak. Kak, cerita dong saat pengalaman interview user. Apa aja sih yang dites? Dan apalagi langsung medical test tools? Atau hanya sepadan knowledge data science aja? Oke. Gimana nih dulu Mas Raihan waktu interview di Talkom? Gimana nih? Mungkin bisa diusahin. Jadi sebenarnya ini teman-teman ya, bervariasi ya. Cerita perusahaan-perusahaan yang lain. Cuman kalau kita itu nanti kan lebih profesionalnya ke saya. Nah, kalau saya dulu, dan mungkin saat ini ya. Saya beberapa juga interview-interview begitu. Kalau yang masuk Talkom kemarin, kita biasanya screening CV. Jadi, CV-nya itu sebelum kandidat itu diambil untuk interview, itu harus walau screening CV. CV-nya dilihat dulu. Ini cocok nggak nih? Match nggak untuk untuk jadi karyawan kita gitu ya? Jadi, lihat dulu CV-nya. Nanti di akhir sesi, insya Allah kita akan coba ngebahas sedikit ya teman-teman. Gimana cara bikin CV yang tepat? Supaya teman-teman itu lolos screening. Karena ibarat kayak gerbang nih. Kalau teman-teman nggak bisa masuk gerbang, gimana bisa menjelajah dalamnya gitu ya? Jadi CV-nya itu harus bagus gitu. Nah, setelah CV oke, itu kalau kemarin itu kita lakukan ini teman-teman di Telkom itu ada tes teknikal tes-nya ya. Jadi, itu pilihan ganda sih lebih tepatnya. Ada coding-nya ya. Dua soal coding. Cuma kebanyakan pilihan ganda. Itu tes ya biasa ya. Ada bahasa pemprograman Python atau R. Kemudian statistik basic. Kemudian matematika juga. Dan juga teknik-teknik mesin learning basic. Itu untuk tes di perusahaan perusahaan saya yang saat ini. Menurut perusahaan lain bisa beda-beda. Pernah biasanya ada teknikal home take home test. Jadi teman-teman dikasih satu data set. Data set-nya dikasih keterangan. Dikasih gitu aja. Disuruh ngolah datanya kayak apa. Ini bisa dibikin apa nih? Data ini. Lalu disuruh presentasi. Dari teman-teman ngoding. Ketepatan ngirim tugasnya. Kemudian presentasi itu dimilai semua. Cuma gak semua perusahaan gak gitu. Cuma perusahaan-perusahaan gede pakai tech home test. Gitu. Hopefully bisa menjawab. Oke. Semoga bisa menjawab ya semua pertanyaan teman-teman. Dan karena untuk membatasi waktu nih teman-teman ya. mungkin pertanyaan-pertanyaan lain bisa dijawab di mungkin mau yang kontak Mas Raihan bisa kontak kemana Mas Raihan nih? Ke LinkedIn itu kita connect dulu. Bisa ke LinkedIn. Oke. Nanti saya coba share di slide ya untuk LinkedIn saya teman-teman silahkan connect. Saya biasanya suka ngepos-ngepos di LinkedIn ya. buat teman-teman connect ke saya nanti bisa comment nih. Bisa direct message dan lain-lain. Saya suka setting tenang aja. Oke. Nah kebetulan karena Mas Raihan suka sharing di LinkedIn mungkin teman-teman barangkali pertanyaannya yang masih belum terjawab dan masih penasaran nih sama jawabannya bisa langsung aja connect ke LinkedIn ya Mas Raihan nanti ya yang akan dipaparkan saat materi nanti. Oke. Tanpa menunggu lebih lama lagi sebelum penyampaian materi nih kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing berdoa dipersilahkan. Baik. Ya ada kata cukup untuk berdoa ya. Ini mungkin operator bisa langsung stop share mengenai selidunya. Kita lanjut nanti lagi ya di live session yang kedua. Oke. Sekarang kita langsung aja nih masuk penyampaian materi oleh Mas Raihan yaitu mengenai how to get started to build data scientists. Oke. Masih teman-teman udah gak sabar lagi ya. baik untuk Mas Raihan dipersilahkan menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih Mbak Rania. Oke. Baik. Ini Mas Raihan bisa langsung share screen ke PT-nya. Sudah terlihat kah? Oke. Sudah terlihat ya. Oke. Teman-teman jangan lupa ya. Selain ini akan ada kahut mengenai materi yang udah disampaikan oleh Mas Raihan. Jadi harap disimak baik-baik ya supaya bisa menjawab kahutnya nanti. Oke. Semoga teman-teman semuanya. Oke. Oke. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir ya sharing session di pagi hari ini. Jadi yang hadir pada pagi hari ini kalau saya boleh bilang udah orang-orang terpilih. Orang-orang yang udah punya semangat untuk belajar. Karena ya dari sekian banyak aktivitas ya teman-teman di hari weekend kenapa kok milih ikut sharing session itu kan juga udah keputusan besar. Harapannya nanti untuk ke depan-ke depannya teman-teman keputusan yang diambil juga bukan keputusan yang salah. Jadi yang bisa menunjang dari segi learning teman-teman. Hari ini nanti kita akan belajar tentang how to get started to be a data scientist. Jadi maksudnya gini teman-teman judulnya ini kan beberapa bootcamp kita sebelumnya itu kita ngebahas tentang coding ya technical semua nih. Jadi teman-teman banyakan tekniknya gitu ya. Karena tapi coba sih sebenarnya teman-teman itu roadmapnya udah benar belum? udah beda jalur yang tepat atau belum gitu ya. Lalu kemudian after saya belajar teknis banget ini habis ini ngapain nih kak? Nah kadang kan beberapa ada yang salah step kemudian sampai frustasi terus nggak jadi lanjut belajar. Nah harapannya nanti setelah teman-teman ini nanti ikut dapat gambaran kayak gitu. Lecturnya dengan saya Raihan salam di belajar hari. Kita coba next. Nah untuk profil sendiri ya teman-teman saya alumni Bachelor of Computer Science ya ESCOM di Masjubwana gitu pada tahun 2017 sampai 2021 jadi masih masih sangat ini ya masih sangat muda sebenarnya seumpulan sama teman-teman juga gitu. Cuman saya ambil ini kan kelas karyawan jadi setelah urus SMA tahun 2016 saya urus SMA itu saya daftar di Paros sebagai IT Infrastructure itu sekitar 4 tahunan gitu. Nah malamnya kuliah tadi saya jelaskan teman-teman ya jadi ada beberapa case yang membuat saya itu nggak boleh egois gitu ya sebenarnya punya impian untuk masuk beberapa kampus cuman karena ada pertimbangan ya sebenarnya nggak masalah ya teman-teman kalau kita kerja sambil kuliah ini yang penting bisa time management-nya gitu ya kemudian saya ada bantu sebagai konsultan di Warta Ekonomi teman-teman kalau tahu ini salah satu platform berita atau media lah ya media digital di Indonesia itu sebagai cloud dan data konsultan jadi disana saya membantu untuk memperkenalkan perusahaan itu tentang teknologi cloud jadi mereka itu masih menggunakan data center-nya masih server fisik nah saya coba bantu untuk pindah ke cloud ya gitu berkonsultan lalu pada tahun 2020 sampai saat ini ya bekerja sebagai data scientist di PT Telekom Indonesia dan juga ada dua role sebenarnya sebagai data scientist dan juga ngelid untuk developer gitu teman-teman jadi disana kan kita bikin dashboard jadi kerjaannya kita bikin dashboard bikin model dashboard bikin model gitu nah disitu kebetulan sebagai untuk lead-nya gitu sampai saat ini nah teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tadi sampaikan sama Mbak tanya ya teman-teman bisa kontak ke link-in nah biasanya saya suka aktif disini gitu ya bikin postingan gitu karena saya akan jelaskan nanti kenapa link-in itu penting banget untuk kita nyari kerja gitu nah harapannya ya saya berharap setelah sesi ini teman-teman dapat pertama apa pertama teman-teman memahami itu apa ya dan mengapa fundamental baik itu matematika statistik dan juga masalah itu penting ibarat seperti pohon teman-teman enggak paham fundamentalnya nah nanti batangnya kemudian sampai ke ranting-ranting yang semuanya nanti akan roboh teman-teman makanya itu penting banget fundamental nanti saya akan jelaskan kenapanya lalu mendapatkan teman-teman harapannya juga mendapatkan wawasan tentang peran daripada data science nah data science itu ngapain sih kak kerjaannya gitu ya nanti semoga bisa kejawab lalu yang enggak kalah penting yaitu bagaimana untuk memulai perjalanan teman-teman sebagai data scientist karena jangan belajar teori doang tapi teman-teman enggak tahu what's next-nya gitu ya lalu roadwebnya harus apa aja nah jadi data scientist yang takut oke saya selalu mendoksin ya kalau saya bisa ngajar tentang data ya atau webinar itu saya selalu mendoktrin supaya teman-teman itu suka dengan data makanya saya bilang data is beautiful data itu keren banget data is new oil jadi kalau dulu orang-orang itu nambangnya nambang minyak di timur pengahil banyak hilang minyak saat ini eranya erabik data data kita banyak banget gak ngalahin banyaknya minyaknya jadi kita coba memining kita coba gimana sih nambang data so data is beautiful kalau teman-teman gak suka dengan data ya mohon maaf teman-teman salah tempat salah ruangan silahkan pindah karena data akan kita bahas sampai akhir semuanya tentang data data is beautiful data is the new oil of the 21st century jadi di abad ke-21 ini data banyak banget teman-teman dan data itu bisa kita lakukan mining jadi gak cuma bisa mining minyak saja tapi kita juga bisa mining si data makanya ada data mining nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman boleh raise hand seperti itu ya kalau ada pertanyaan di tengah-tengah takutnya kalau di tengah-tengah bingung terus lanjut makin bingung jadi kalau bisa kalau bingung nanti silahkan raise hand supaya kita bisa ulang ini perkembangan dari ini perkembangan dari data teman-teman ya jadi pada tahun 80-an itu ya katanya oke kita lanjutkan data itu populer pada tahun mulai populer banget itu pada tahun 80-an teman-teman kalau pertanyaan bisa sekiannya juga baik-baik saja ya mas Rehan ya ya betul suara saya clear kan ya teman-teman boleh di chat di ketik atau iya terus enggak clear ya oke ya jadi data itu teman-teman populernya pada tahun 80-an teman-teman itu kita mengenal database ya jadi waktu itu database-nya itu relational database nah teman-teman yang belum paham apa itu database database itulah tempat penyimpanan data ya jadi data-data itu kita udah udah terstruktur ya relational database jadi udah disimpan dalam database enggak pakai Excel lagi kalau Excel kan file-nya mesti banyak banget tuh masih bertumpuk-tumpuk dan sebagainya nah itulah mengapa muncul konsep database nah nanti ini pembahasan yang juga enggak sederhana ya harapnya teman-teman nanti bisa setting lagi tentang si database saya izin ini dulu ya teman-teman charger oke nah kemudian pada tahun 90-an teman-teman itu mulai dikenal ya yang namanya adalah data warehouse begitu jadi data warehouse itu ini kan tadi database ini data ini ya transaksional teman-teman ya jadi kayak toko nih kita kan punya toko kita ada data transaksi ya atau order segala macam itu kan kita collect datanya tuh tahun itu penuh ya kan nah terus mau kita apakan gitu ya nah itulah mengapa ada data warehouse jadi setelah setahun itu biasanya kita pindah ke data warehouse data warehouse itu database yang gede banget ya yang nyimpan data-data data-data transaksional ke tahun itu tadi nah ini tahun 90-an ini booming banget nih untuk data warehouse ukurannya udah terabyte nih tadi kan gigabyte ya terus dia low latency low latency itu jadi latency-nya dia rendah jadi kalau misalkan kita mau nge-get data itu butuh beberapa waktu dulu ya jendaknya sampai datanya itu gak masuk kemudian custom hardware ya di data warehouse ini hardware-nya udah bisa di-custom customizable ini tahun 90-an ini kita belum masuk ke big data nah saat ini ya teman-teman itu kita udah masuk ke eranya big data big data big data big data teman-teman gimana-gimana big data nah kalau misalkan kita berbicara tentang social media aja ya teman-teman dalam sehari itu mungkin dari facebook itu udah menghasilkan pentabyte-an data banyak banget ya untuk untuk satu orang aja mungkin nah itulah kita mengenal konsep dari big data saya gak akan jelaskan lebih mendalam juga teman-teman cuman ya catatannya big data itu buat apakah kita sebagai data saintis itu kita nganalisa itu kebanyakan big data teman-teman data-data gede itu buat kita adalah mangsa wah big data nih kita sebagai orang data saintis orang datang melihat data big data itu harus langsung kayak ini ya pengen menerkam gitu ya karena memang datanya itu banyak banget dan bisa kita kita cari apa istilahnya insightnya ya jadi ada 4 ciri daripada big data yaitu volume variety velocity dan juga veracity ini teman-teman biasanya di kuliah kalau TI diajarkan ya untuk karakteristik dari big data nah ini silahkan teman-teman nanti kalau penasaran di searching ya di youtube banyak tentang big data oke itu tadi lalu teman-teman sebelum masuk ke data saintis teman-teman punya harus punya pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu data analytics analytics ya anak kan semua profesi data itu pasti menganalisa itu penting banget so this is the core-nya ini core-nya data analytics itu apa sih kak data analytics analytics ya adalah proses untuk memeriksa data dibersihin oke di cleaning lalu di transformasi dan juga nanti ada pemodelan data teman-teman jadi di periksa dulu dibersihin di transform bentuknya belum cocok nih kita coba transform lagi kita pivot segala macam lalu dimodelkan teman-teman tujuannya apa supaya kita bisa menemukan informasi yang berguna lagi-lagi apa insight-nya ya kan ya jadi kita coba dapet apa sih gitu ya nanti dari data itu lalu menginformasikan kesimpulannya juga nge-summary dan juga untuk apa nah yang terakhir kita melakukan data analytics itu untuk membantu pengambilan keputusan supaya bapak-bapak bos-bos kita itu kalau ngambil keputusan nggak berdasarkan subjektif mereka aja pengen ini pengen itu jadi sesuai keinginat itu nggak boleh semuanya itu based on data semuanya berdasarkan tentang data ini nah ini untuk evolusi dari si data analytics-nya sendiri teman-teman itu dimulai pada tahun 90-an ya jadi pada tahun 90 itu kita masih pakai Excel teman-teman dan yang kita analisa itu hanya sebatas apa sih yang udah terjadi apa yang udah terjadi jadi kita data-data kemarin itu kita lihat nih kemarin kenapa sih oh turun kemarin sales-nya oh naik ya kan jadi hanya spesifik yang udah-udah doang dan pada tahun 2000-an ini kita mengenal yang namanya konsep data analis teman-teman itu kita coba ngelihat apa sih yang sedang terjadi oke makanya disini mulai dikenal yang namanya reporting teman-teman business intelligence BI BI dashboard dashboard visualisasi ini tahun 2000-an hype banget lah itu dashboard makanya dikenal dengan ada google analytics lalu ada firebase kemudian yang tahun 2015 sampai saat ini itu udah lebih keren lagi tadi kan apa yang udah terjadi apa yang udah terjadi nah buat saat ini apa yang akan terjadi kita udah mulai ngeramal tapi ramalnya itu scientific base kita gak menggunakan penderitaan ramalan-ramalan yang gitu ya dan itu pun actionable 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 insight jadi insight yang udah kita analisa itu tadi itu bisa dilakukan action gitu jadi apa yang udah terjadi bagaimana supaya itu gak terjadi bagaimana supaya itu terjadi sesuai penganan kita rekomendasilah muncul dan lain-lainnya muncul gitu teman-teman ya jadi ini evolusi dari data analytics penting banget untuk teman-teman tahu kita lanjut lagi nah kemudian tipe analytics ini juga sangat penting buat teman-teman tahu jadi muncul di pertanyaan interview kemudian berapa rata waktu interview sama calon ini ya atasan kita misalnya kita ingin gini apa sih tipe-tipe dari analytics itu itu ada empat teman-teman yang selama ini disepakati oleh pertama adalah deskriptif tadi itu sih apa yang sedang terjadi di bisnis kita jadi kalau teman-teman belajar apa data saya nanti akan kenalan dengan secara ngecek rata-ratanya kundian mediannya kemudian kuatel kuatel 1 kuatel 2 kuatel 3 eqr eqr didapat dari kuatel 3 kekuatel 1 itu semuanya adalah deskriptif analytics jadi cuma ingin tahu apa sih yang sedang terjadi lalu muncul lagi teman-teman diagnostic analytics jadi kenapa kalau bisa terjadi kenapa kok seles kita turun nanti coba mereka di-click down di-joinkan antara table ini dengan table lain di-joinin oh ternyata karena something ini membuat seles kita turun segala macam jadi kita melakukan diagnostic analytics dua kerjaan ini itu skamennya dilakukan oleh data analytics cuma sebatas sini doang teman-teman data analytics jadi dia tidak ke sini nanti lalu yang ketiga adalah predictive analytics teman-teman jadi predictive namanya saja prediksi jadi kita akan coba nebak atau kita prediksi apa sih yang akan terjadi ke depan makanya ini penting untuk bisnis strategi teman-teman supaya nanti kita gak bisa gak akan mendapati suatu keadaan dimana bisnis kita itu fail jadi kita mencoba nge-predict predictive modeling forecasting kerjaannya siapa data scientist data analytics gak sampai sini-sini lalu adalah prescriptive analytics what do I need to do tadinya kita udah nge-prediksi teman-teman kayaknya Q2 Q2 sales kita akan turun terus akan kita nanya and then gimana di sebenarnya kita penting untuk membuat rekomendasi supaya itu gak benar-benar jadi turun so we need recommended system jadi kita bikin recommended system itu juga kerjaannya data scientist jadi ada predictive prescriptive supaya kita bisa menghasilkan action jadi itu untuk tipe-tipe analytics yang teman-teman wajib banget hafal di luar kepala ada 4 oke nah kita masuk ke data scientist teman-teman ya nah ini pertama data science dulu ya data science jadi ini kan dua kata kata benda ini bukan profesi teman-teman data dan science jadi data science itu apa simpelnya itu cuma kombinasi dari berbagai bidang ilmu teman-teman yaitu komputer matematika dan statistik lalu strategi bisnis jadi ini nih ini teman-teman pasti sering banget melihat ya apa ini nih ada komputer science ada matematika statistik ada domain knowledge nah kalau misalkan matematika dan statistik digabung dengan komputer science itu akan menghasilkan machine learning algorithm algoritma machine learning gitu kalau komputer science doang digabung dengan domain knowledge itu biasanya kita bikin software gitu ya aplikasi-aplikasi di perusahaan nah kalau matematika dan statistik digabung dengan domain knowledge nah biasanya kita pakai research traditional research nah teman-teman biasanya kalau kita mau forecasting data itu pun bisa ya menggunakan teknik statistik contohnya kalau misalkan data time series kita bisa menggunakan Arima ya kemudian Sarimax itu bukan machine learning teman-teman itu adalah kalkulasi statistik gitu ya maklumus statistik bisa tanpa bantuan machine learning pun bisa tapi apakah itu cukup ya atau advance no ya kita butuh algoritma-algoritma yang dimiliki sama sih anak-anak IT ini gitu jadi tiga ini kemudian gabung muncullah data saya teman-teman tadi ada pertanyaan kenapa saya suka dengan data science soalnya ya keren gitu dia gabungan atau irisan dari tiga ilmu besar gitu ya IT statistik dan juga domain nah anak IT gak tahu domain gak tahu matematika itu cuma bisa ngoding doang itu dari Urban Institute teman-teman lalu apa itu data scientist ya teman-teman nanti kan udah tahu data science data scientist itu apa nah data scientist oke adalah orang jadi orang yang mengumpulkan mengolah dan juga menganalisa data teman-teman nah ini saya bikin meme-nya ada ini ya ada Tom yang gilas banget pengen nyantap susu nah susu itu saya bilang sebagai data jadi kita sebagai data scientist itu ngelihat data itu harus kayak gitu teman-teman kita ngelihat data itu wah data ya kan senang gitu apa ini jadi kita ngumpulin data kita ngolah data lalu kita analisa datanya sehingga apalagi-lagi teman-teman itu untuk pengambilan keputusan supaya perusahaan itu tahu mesti ngapain drive si perusahaannya dalam suatu perusahaan atau bisnis sesimpul itu dulu deh teman-teman untuk memahami apa itu data scientist jangan terlalu kompleks jadi intinya kita ngolah data ngumpulin data untuk pengambilan keputusan ini ada banyak nih alat-alatnya ya teman-teman ada pandas nanti metode skower ini pietwatch ini untuk neural network sama dia ditaruh di paling atas ini senjata terakhir maksudnya kayak gitu kan pietwatch itu juga salah satu saingannya sama transfer flow lalu ada lain-lainnya itu data scientist data scientist data scientist kerjanya ngapain aja kak ini pertanyaan yang umum ditanyain lah nah ini kerjaan data scientist itu ngapain pertama teman-teman kita mengoptimasi bisnis jadi optimasi bisnis tapi apa tapi dari perspektif yang lebih kuantitatif saya ambil contoh gini teman-teman perusahaan ada orang marketing terus dia ngeliat salesnya turun kayaknya sih ini turun karena kemain kita salah naruh iklan misalkan ya nah dia naruh iklannya seharusnya di regional A ternyata ditaruhnya di regional B kayaknya kayaknya itu adalah penilaian yang subjektif teman-teman bisa salah bisa benar kita sebagai researcher kita sebagai orang abad 21 cuman pakai kata kayaknya gak mau pokoknya kuantitatif yang sebenarnya itu hitung-hitungan bisa terbuktikan secara data that's why kita bikin itu teman-teman kerjaan kita bikin kita belajar untuk menurunkan suatu hipotesa itu menjadi sesuatu yang bisa dikalkulasi optimasi bisnis nah ini banyak teman-teman nanti bisa turunkan ini kan saya summary aja teman-teman nanti banyak di bawah-bawah lalu kerjaan data yang berikutnya adalah validasi inisiatif dan juga perform eksperimen nah gini tadi kan salesnya turun kata dia kayaknya kita salah naruh iklan ke adsense karena selesai di regional A kita naruh di regional B nah si marketing coba mau taruh di regional B gitu ya yaudah kita pindah deh regional B nah kerjaan si data scientist itu kita juga bisa untuk menvalidasi bener gak sih setelah dipindah ke regional B si adsense-nya itu ternyata meningkatkan dari si sales bener gak atau jangan-jangan ngaco ya kan that's why kita melakukan perform eksperimen teman-teman ada banyak banget teknik eksperimental ya di dalam data science teman-teman kalau pernah denger A-B testing A-B testing itu untuk melihat kalau kita punya beberapa hipotesa nah itu bener atau enggak kita coba lakukan A-B testing kayak gitu itu eksperimen saya tarik ke grace-besternya cuma dua ini nanti ini ada banyak turunannya gitu nah ini ada meme ya jadi data science itu what my friends think I do ya jikanya balap sepeda di jalan gede gitu yang kita bicara cuma kayak gini gitu karena gak segeran yang orang-orang kira sih data science itu menurut saya lalu apa saja sih problem yang bisa diselesaikan sama si data scientist gitu nah ini teman-teman kalau misalnya kita nanya problemnya apa itu tergantung dari si industrinya ya misalkan di industri perbankan itu bisa beda-beda teman-teman untuk case-nya kemudian untuk telco tempat saya itu pun juga beda kemudian kalau di bidang agriculture di bidang medis siapa lagi ya itu beda-beda banget jadi itu disesuaikan dengan si domain bisnisnya misalkan contohnya apakah nah sebagai contoh kalau kita di sebagai data scientist di bidang finance ya atau layanan finance itu kita membuat credit scoring teman-teman jadi credit scoring itu gini ada orang mau ngajin kredit ke kita misalkan kita bank atau kita misalkan credit online kita lihat dulu nih skornya kaya-kaya dia bakal bisa bayar atau enggak atau dia bakal default gitu ya dia enggak bisa bayar nah disinilah peran data scientist kita ngeprediksi salon apa salon customer kita itu bakal bisa bayar atau enggak nah nanti kak udah dapet nanti kita bisa sebagai pengambilan keputusan oh orang ini enggak bisa karena apa karena enggak nyampe skor yang kita minta itu di bidang finance lalu nah data scientist juga melakukan modeling teman-teman yang probabilitas nah supaya kayak risk scoring ya ini kita juga kalau di telco itu kebanyakan risk scoringnya jadi kita management resiko supaya customer kita di telco itu ya itu mereka enggak churn enggak churn itu enggak berhenti pakai layanan kita appraisal asset appraisal asset itu apa ya kak ya lalu ada ya mas oh oke oh untuk credit scoring itu biasanya disesuaikan dengan ini teman-teman ya datanya kalau kita di telco kebetulan yang kita punya itu data-data dari indihome ya jadi teman-teman itu kalau misalnya misalnya teman-teman pakai indihome nah itu teman-teman kan datanya ke-collect ke kita ya kayak apa teman-teman histori terakhir bayarnya itu telat atau enggak kemudian data-data teman-teman umur pekerjaan segala macam nah biasanya itu yang kita gunakan untuk melakukan modeling jadi teman-teman itu nanti teman-teman bakal bisa bayar kredit atau enggak namun kalau banking ya teman-teman itu mereka bisa punya data yang lebih banyak data-data nasabahnya saya enggak tahu nih kalau banking bakal dipakai semua datanya atau enggak gitu ya jadi pertanyaan mas Faruk itu tergantung dari industri-nya beberapa data itu enggak boleh kita gunakan teman-teman kalau misalnya dia bersifat ini ya terlalu kibadi kayak mungkin ada banyak lah data-data yang enggak boleh di segi untuk kita gunakan jadi kalau misalkan di Telko itu tadi kita bisa menggunakan data-data dari Indukom soal di Telkom mungkin diisi lain bisa beda-beda gitu sih Mas Faruk ya jadi jawabannya bisa jadi iya tergantung si kebicaraan perusahaan lalu pertanyaan kedua dari Mas Rihki cara mengerti bisnis knowledge itu langkahnya bagaimana bisa dijelaskan kalau saya pribadi saya belajar di bidang Telko jadi saya masuk Telko itu cuma punya bekal ilmu data sains saya enggak ngerti gimana Telko itu proses bisnisnya kemudian yang di dalam itu ngapain saya belajar teman-teman kebenarnya gimana paling nyaman kita apa tanya langsung ke orang yang paham Telkonya nah biasanya itu ada sebutkan product owner jadi product owner itu adalah orang yang punya pengetahuan di bidang bisnisnya kalau kita punya tim satu proyek data itu pasti ada satu product owner dia yang paham bisnisnya dia tahu lalu ada project manager project manager itu kitanya yang menggerakkan data scientist data analyst data engineer jadi ada istilah yuk belajar sambil berlari jadi kita belajar tetapi sambil kerja kalau teman-teman bisa belajar di luar itu kayak perbankan teman-teman ada bukunya sikat aja ambil beli kalau teman-teman punya kenalan di bidang orang perbankan belajar perbankan domain di bidang perbankan it's fine jadi pertanyaannya ini general banget mas Riki bagus jadi bisa kita dapat dari mana aja kalau bisa langsung ke orang yang pahamnya peran-paham credit scoring itu kayak menilai performa konsumen bukan performa konsumen untuk ngebayar teman-teman jadi kalau misalkan dia punya pengalaman kredit yang tersendat gak bisa bayar kredit itu biasanya skornya juga jelek jadi ya betul performasi konsumennya dia bakal bisa jawab atau enggak oke kita lanjut teman-teman ya nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan oke kenapa data scientist penting bagi suatu perusahaan nah data scientist itu bisa mengeluarkan informasi yang lebih kuantitatif yang tadi saya jelaskan teman-teman kemudian bisa juga bisa menurunkan subjektivitas bias dengan modeling oke sebentar saya minum bentar oke jadi gini teman-teman jangan pernah jadi data scientist yang kalau masuk perusahaan nunggu use case dulu ya wah gue gak ada kerjaan nih data scientist nyantai no perusahaan yang punya data scientist tapi gak bisa grow udah punya perusahaan udah punya data scientist tapi kok gak bisa naikin performance pasti ada yang salah seharusnya data scientist itu jadi semacam kayak penolong jadi kalau misalkan ada problem kayak apa data scientist itu berperan disitu kita coba naikkan lagi performance perusahaannya jadi kalau misalkan gak ada kerjaan kita coba nyari kita ngelihat datanya apa yang bisa kita olah apa yang bisa kita cari insightnya untuk untuk membantu goal dari si perusahaan teman-teman jangan jadi orang yang nunggu kerjaan dulu baru kerja gitu ya nah itulah nah jadi kan untuk yang kuantitatif sama yang subjektifitas bias itu udah saya jelaskan tadi teman-teman ya jadi kita mengurangi nama subjektifitas ingat mengurangi subjektifitas supaya lebih objektif gitu ya dengan apa dengan kita melakukan modeling modeling itu ya model ya model itu penurunan dari banyak rumus statistik matematis dan segala macam yang kompleks terus disimpan sesuai dengan data set kita jadi model satu itu bisa beda dengan model kedua karena menggunakan atau mengkonsum data yang berbeda gitu modeling ini pembahasan yang panjang teman-teman bisa kalau modeling itu gak tahu ya bisa ikut bootcamp ya karena itu apa ya sangat kompleks lah atau bisa juga buka-buka online course ya di Udemy Polisera gitu di Youtube berarti di Youtube saya agak ini ya gak recommended karena kadang teman-teman suka terdistract untuk nonton yang lain itu ya teman-teman lalu tadi ada pertanyaan juga perbedaan antara data science dengan data analis itu apa sih Kak oke gini teman-teman coba lihat bagan yang sebelah kanan ya ini kan ada matematika dan statistik ada computer science lalu ada domain knowledge nah data analis itu disini teman-teman jadi ketika dia paham matematika dan statistik kemudian juga dia ngerti domain knowledge tapi dia gak ngerti computer science dia jadi data analis oh sorry jadi problem-problem di domain ini di domain bisnis ya itu sama dia di solving menggunakan pendekatan matematika dan juga statistik gitu ya apakah solving Kak? ya bisa aja solving bisa aja selesai tapi apakah itu yang paling tepat? nah tunggu dulu nah computer science akan anak IT ini punya algoritma jangan lupa ya algoritma itulah yang bisa jadi lebih baik daripada pendekatan-pendekatan traditional statistics nah ini saya jelaskan perbedaannya apa data analis hanya mensupport teman-teman ya ke produk dan juga bisnis ownernya jadi misalnya bosnya bikin reporting dong untuk minggu ini ya dia bikinnya reporting bisa dalam bentuk excel bisa juga dalam bentuk dashboard atau BI tool ya teman-teman segala macem kalau data scientist dia bisa membuat produk teman-teman oke dia bisa membuat data produk contohnya apa tadi itu modeling recommendation dan lain-lainnya untuk mengoptimasi si bisnis jadi itu ya teman-teman data scientist ini dia dia bisa menciptakan something new ya untuk menunjang si bisnisnya itu supaya lebih grow perbedaan data sama data scientist oke kita masuk ke tips-tipsnya ya teman-teman untuk menjadi seorang data scientist nah ini juga subjektifitas saya selama yang ini saya tahu begitu ya jadi mungkin teman-teman ada yang nggak lengkap atau ada yang kurang ya itu sangat-sangat subjektif data analyst apakah sama dengan BI nah sebenarnya di banyak perusahaan itu digabung teman-teman jadi data analyst kerjain BI tugas-tugas bisnis intelijen nah kayak BI tool itu kan salah satu tool yang digunakan oleh bisnis BI ya BI engineer nah itu juga digunakan oleh data analyst nah kalau dibilang apakah sama kalau di perusahaan saya itu sama untuk implementasinya teman-teman ya cuman mungkin kalau di google atau perusahaan-perusahaan yang gede lagi itu udah dipisah jadi bisnis intelijen ini memang ya dia lebih demi intelijensi lagi ya jadi dia mungkin udah menggunakan machine learning juga jadi dia lebih super power dari si data analyst gitu ya cuman memang kalau di perusahaan saya itu sama role-nya atau mungkin di perusahaan-perusahaan lain malah adanya BI-nya gitu ya tapi data analystnya gak ada kalau gitu hopefully bisa menjawab mas oke kita bicara tentang cara menjadi data scientist saya bikin analogi gini teman-teman ada pepatah yang mengatakan ada seribu jalan untuk menuju Roma ya ada seribu cara menuju Roma jadi kalau misalkan teman-teman itu dari pulau Jawa oke pengen ke Roma itu banyak cara kalau lewat utara bisa lewat laut Jawa ke kiri bisa lewat selat Sunda selatan laut laut selatan ya ataupun yang ke kanan gitu teman-teman bisa lewat selat Bali ada banyak cara untuk ke Roma tapi satu hal yang pasti teman-teman harus nyebrang dari pulau Jawa oke nah itulah yang nanti kita akan bahas jadi ada beberapa hal yang pasti dibutuhkan untuk jadi data scientist itu yang kita akan bahas kalau yang lain-lainnya teknik-teknik lain ada banyak cara teman-teman untuk data scientist ya tergantung cara-cara yang saya akan gunakan cara-cara yang sampaikan cara-cara yang memang pasti dan perlu digunakan dikuasai nah teman-teman kalau mau masuk data scientist ya itu mesti memahami beberapa hal atau berikut tadi saya jelaskan itu business understanding itu penting pemahaman tentang bisnisnya analoginya kayak gini teman-teman kalau misalkan kita bisa modeling teman-teman lulus nih dari universitas paham modeling bisa statistik bisa modeling tapi gak tahu sama sekali tentang domain knowledge di perbankan gak bisa ngapa-ngapain gak tahu apa yang mau dilakuin tapi penting teman-teman itu untuk tahu dunia perbankan kayak apa ini kita ngomongin kalau teman-teman pengen jadi data scientist di perbankan ya jadi teman-teman mesti tahu peran kemudian apa yang dilakukan bisnis problemnya yang ada di perbankan kayak apa baru teman-teman di situ pakai tuh alat-alatnya tadi kan kita udah masang banyak banget ini peralatan segala macam tapi kita bingung mau pakai buat apa kayak gitu kalau teman-teman udah tahu problemnya single pakai aja jadi bisnis understanding yang kedua adalah machine learning modeling machine learning modeling itu kalau analogi saya salah satu tool atau alat yang teman-teman tenteng tadi itu ya tenteng di tas data scientist itu ibrat kayak montir yang gak bawa alat gak bisa ngapa-ngapain machine learning adalah alat statistical modeling sama jadi machine learning itu lebih ke algoritm yang turunannya ada statistik juga cuma dikombin sama algoritma matematika jadi muncullah machine learning kayak teman-teman tahu decision tree ya decision tree atau model-model yang entropi base kayak random forest kemudian exibus itu kan dia base on entropi nah itu sebenarnya turunan dari IT teman-teman bukan metode atau teknik-teknik statistik bukan makanya dikombin segelah machine learning modeling kalau kalau statistical modeling contohnya linear regression linear regression terganda kemudian kayak kalau nge-forecasting kita pakai Arima itu kan sebenarnya statistik gak ada itu butuh pengetahuan tentang algoritma gak ada teman-teman itu udah kalkulasi statistik ada pertanyaan dari Mbak Amelia oke saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Amelia jadi apakah seorang data analis atau saintis itu selalu berhubungan dengan dunia bisnis jika tidak di bidang pekerjaan apa saja yang biasanya diperlukan data analis sama data saintis oke gini teman-teman analoginya kita itu montir saya selalu bikin analogi kita itu montir kerjaan kita itu memperbaiki meningkatkan performa oke kalau kita gak tahu apa yang mau kita perbaiki dan mau kita naikin performanya ya kita gak dapet ini gak dapet kerjaan jadi mobil kemudian mungkin ya kendaraan-kendaraan yang kita perbaiki itu adalah si bisnisnya dunia bisnisnya itu kalau teman-teman gak paham dengan dunia bisnis itu bisa jadi AI engineer AI engineer itu biasanya kita bikin produk kita yang membuat si bisnisnya itu sendiri AI engineer itu juga butuh pengetahuan machine learning meskipun dia lebih banyak ke advanced machine learning kayak neural network NLP computer vision segala macam itu juga kita bikin bisnis baru jadi gak kita nemplok ke bisnis orang tapi kita bikin suatu domain bisnis baru gitu mbak ya jadi kalau pijang apa yang gak butuh pengetahuan di dunia bisnis coba masuk di AI engineer aja AI engineer itu biasanya NLP computer vision nah itu kita mencoba membuat suatu bisnis baru tapi rata-rata hampir gak ada role data scientist yang gak nempel ke dunia bisnis karena yang kita itu dibutuhkan dunia bisnis oke mbak Amelia hopefully bisa menjawab ya nanti kalau misalkan masih ada yang mengganjal bisa tanya di sesi tanya-tanya kita lanjut lagi lalu kita juga penting teman-teman ya untuk bisa punya skill di bidang simple error analysis nah kita bikin model teman-teman ya kemudian kita gak tau nih modelnya kita tuh sudah bagus atau gak performanya ya makanya penting untuk ngedeteksi errornya nah ini makanya biar bisa membantu estimasi kira-kira effort buat improve modelnya kayak gimana jadi kalau kita tau nih model kita saat ini itu masih belum bagus kita nanti bisa persiapkan untuk kita improve teman-teman gitu ya kemudian kalau ditanya tentang karakteristik mislabelnya jadi ada nih yang hasil prediksi kita gak sesuai dengan labelnya jadi ada mislabel yang seharusnya churn di prediksi gak churn ada mislabel nah kemudian pemahaman tentang simple error analysis ya ini juga berguna apalagi kalau mau nge-retrain orang modelnya jadi model itu setelah kita bikin biasanya 3 bulan lagi itu udah gak relevan lagi teman-teman datanya udah beda lagi makanya kita perlu untuk nge-train ulang ya kita train ulang nah disitulah kita harus tau errornya sebelumnya kayak gimana baru nanti kita retrain ulang mungkin pertanyaan teman-teman nanti kita bisa jawab ya di ini di saya cek tanya jawab silahkan tanya sebanyak-banyaknya gak apa-apa ya silahkan tampung dulu lalu apa yang apakah harus paham statistik kak yes absolutely ini mandatory teman-teman karena kalau kita gak paham statistik kita jadi gak ngerti teman-teman karakteristik dari data kita sampel data ya kita nyebutnya itu kayak apa gitu mulai dari awal teman-teman melakukan PDA exploratory data analysis itu pakai tekniknya statistik ini teman-teman akan perkenalan dengan pengujian statistik kemudian covariance correlation kemudian kita ngecek apakah dia ada multi-colonarity segala macam lalu melakukan hipotesis testing banyak itu sebenarnya statistik teman-teman dan kemudian kalau kita udah bikin model kita mau coba compare model kita dengan matrix bisnis jadi ada matrix model sama ada matrix bisnis itu dua matrix yang berbeda supaya kita bisa mematch link and match antara dua matrix itu kita juga harus paham statistik tadi saya bilang ada eksperimen di situ butuh eksperimen supaya kita bisa link and match lalu banyak dari model statistik itu berhubungan dengan model mesin mening jadi statistik statistik itu banyak yang diolah digabung dengan algoritma jadilah yang disebut dengan model-model machine learning jadi statistik ini wajib sampai saya beli bukunya saya beli bukunya saya ngambil satu kursus di konsera tentang statistik saya juga deketin anak statistik untuk belajar maksud saya jadi sampai segitu karena statistik saya jurn lemah banget teman-teman saya dari orang IT murni yang kerjaannya bikin web kerjaannya ngoding network masuk data science bayangin kan effortnya statistik tapi saya gak mau kalah saya belajar itu teman-teman nah apakah harus paham machine learning harus paham teman-teman walaupun hanya baseline model contohnya apa paham apa itu konsep linear regression LASO atau REITS LASO nah ini model-model digunakan untuk forecasting data-data time service atau regression lalu kemudian teman-teman juga harus paham KNN SVM logistic regression is very basic algorithm for specification case KNN SVM logistic regression harus paham teman-teman pahamnya kayak gimana bukan paham pakai library doang teman-teman teman-teman harus paham logistic regression kemudian SVM apa itu algorithm optimizer kayak gradient descent jadi gimana supaya mengoptimasi kalau misalnya kita pakai logistic regression jangan asal pakai library aja tapi kita mesti paham parameter-parameter di dalamnya kayak gitu KNN juga ya ada berapa nikmernya SVM kemudian ada decision tree random forest gradient boosting ini algoritma-algoritma yang best on entropy model ya ini based onnya entropy jadi kalau teman-teman pernah lihat kalau di pohon keputusan oke kalau teman-teman lihat pohon keputusan biasanya kita untuk menentukan dia kemana-mana itu kan kita bobotin juga ya apakah dia ke cabang kiri kanan tengah nah itu semuanya based on entropy negation tree desember semisal lalu ada pce kemins yang masuk ke unsupervised learning pce kemins itu kita coba menggunakan atau memodeling tanpa menggunakan labeling data nah ini pemahaman yang sangat mendalam bisa satu semester khusus untuk ngebahas tentang unsupervised satu semester khusus untuk ngebahas tentang supervised learning ini saya sarankan ini juga harus penting banget untuk dipahami statistik oke lah paham dasarnya tapi mesin learning keharusan untuk paham basicnya malahan bahkan kita biasanya kalau di interview orang itu pertanyaannya itu kita malah bikin simple aja jadi kita coba tolong dong diturunkan rumus statistiknya dari linear regression dia gak bisa ngurungin rumusnya kita gak ambil itu sangat basic banget decision tree kayak gimana coba dijelaskan nah itu teman-teman nah ini pertanyaannya ya apakah bisa kak menjadi data scientist dari yang non-matematika CS itu computer science atau IT dan juga statistik jawabannya bisa teman-teman bisa banget karena industry itu menanyakan skill set yang divalidasi dari portfolio maksudnya gimana gini teman-teman beberapa perusahaan mungkin BUMN ataupun mungkin kementerian mereka memang melihat banget jurusannya dari mana wah ini masih data scientist kok jurusannya data boga karena saya bilang data boga nih nah itu memang beberapa kadang gak mau sih kalau untuk BUMN sama kementerian tapi perusahaan-perusahaan swasta itu mereka gak peduli itu background lu apa dari pendidikan apa in case lu punya skill aja udah kita ambil skillnya itu gimana ngevalidasinya dilihat portfolio mu teman-teman portfolio itu apa sih kak nah ini adalah dokumentasi dari projek-projek teman-teman dokumentasi projeknya apa aja nah ini makanya penting banget untuk teman-teman bikin portfolio itu semenarik mungkin se eye-catching mungkin supaya bisa ngambil hati para rekrutmen rekruter itu ya jadi bisa kalau perusahaan teman-teman dari non ini tadi oke nah kemudian alat-alatnya atau toolnya itu apa aja sih kena toolnya itu bisa python teman-teman scikit-learn panda statistic model python atau tensorflow nah ini sebenarnya library yang digunakan di data science ini teman-teman nah ini paling populer memang python ya kalau ada rapid miner nah ini auto ml sebenarnya teman-teman ya jadi kita less code ya tanpa ngoding itu bisa pakai rapid miner ataupun teman-teman pakai nime nah nime itu juga dia tanpa ngoding udah banyak banget metode meditator science yang tanpa ngoding tapi kalau saya ditanya kenapa kok tetap pakai yang mesti ngoding pakai python gak karena lebih banyak dan lebih mudah untuk kita custom jadi gak terbatas kita bisa mengekspresikan niat kita kemudian keinginan kita ya sebebas mungkin kalau kita ngoding from spreads gitu teman-teman oke ini tool-toolnya saya biasanya patent dong kak gak bisa add no problem gak masalah karena memang pasti pilih salah satu atau dua itu oke sekarang kita berbicara tentang journey teman-teman ya atau kita mesti mulai dari mana oke saya sarankan teman-teman untuk mulai dari yang simpel-simpel dulu teman-teman kalau pengen jadi data santus gimana kak itu coba belajar di online course ada udemy ada coursera terbayar kak ya emang karena ada ada harga ada kualitas teman-teman sebenarnya kalau mau yang free ada youtube ebook banyak tetapi gini meskipun yang murah itu banyak kadang kalau kita gak ngeluarin apa-apa itu kita jadi gak rasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan teman-teman kayaknya youtube males-malesan kita kadang tapi kalau teman-teman bayar ya ikut bootcamp ikut online course keluarin duit teman-teman gak serius sayang tapi teman-teman ada punya tanggung jawab untuk eh gue harus menyelesaikan nih gue selesai nih soalnya habis boleh duit nah itulah teman-teman pentingnya untuk apa cari course yang paid yang paid terbayar lalu juga teman-teman selesai untuk baca buku baca paper saya itu biasanya suka baca buku baca paper itu sampai jam 11 malam jadi jam belajar saya itu tadi teman-teman kalau misalkan pulang kerja jam 5 itu biasanya saya lanjut ngajain apa sampai jam 9 jam 9 sampai jam 11 saya belajar itu bisa dari buku bisa dari paper teman-teman itu penting banget baca-baca-baca dan baca saya gak lelah-elah untuk ngomong lalu kalau ikut bootcamp teman-teman juga harus jangan salah pilih bootcamp teman-teman teman-teman harus pastikan kurikulumnya kayak gimana oke pertama apakah mereka itu mengajak fundamentalnya dulu teman-teman atau jangan-jangan mereka itu langsung kopas-kopas aja tapi gak diajarin perkodnya gak diajarin itu tuh kodnya itu kayak gimana gak diajarin statistiknya machine learningnya pythonnya tiga itu kalau sampai gak ada di bootcamp teman-teman silahkan gak saya ikut itu penting fundamental kayak strateginya Elon Musk itu kan Elon Musk kalau belajar kan dia punya strategi gini jadi dia memahamin dulu rootnya atau akarnya baru yang namanya batang gaunan kemudian cabang itu dia bisa berdiri kokoh makanya si Elon Musk dia mendirikan space tech dia belajar tentang astronomi dia mendirikan paypal dulu jika dia belajar tentang finance segala macem jadi jangan melampau terlalu jauh atau ngelompat terlalu jauh kalau teman-teman belum paham fundamental begitu pun bootcamp pastikan bootcamp itu dia ngajarin fundamental berdata Bangalore berdata Bangalore ngajarin tingkat-tingkatnya teman-teman mau python kemudian statistiknya itu kemudian sampai ke masing-masingnya dia ajarin dan itu benar-benar dibimbing gitu ya sama lalu bagaimana use case-nya teman-teman coba lihat si bootcamp ini use case-nya jangan-jangan ini lagi apa Titanic atau data-data iris untuk use case real-nya kayak gimana itu juga teman-teman lihat lalu bagaimana instrukturnya lecture-lecturnya bagaimana apakah bagus atau enggak lalu bagaimana alumni-alumni dari bootcamp-nya itu bagaimana udah terima dikerja atau belum lalu apakah harga dan waktunya itu worth it gitu ya terjangan-jangan ini apa gak cocok dengan waktu kita nah itu juga kita tentukan teman-teman kita free-nya hari apa kita coba cari bootcamp yang sesuai dengan waktu kita itu teman-teman mulai dulu dengan yang simple-simple dulu ya jadi jangan yang pusing ingin pusing jangan kita jadi basic-basic dulu yang sampai-sampai yang penting serius oke sometimes ya you don't need to complete the whole online course don't worry about it jadi ketika teman-teman ikut bootcamp teman-teman ambil online course tapi ada bagian yang gak teman-teman tahu ya gak apa-apa don't worry about it at least teman-teman cukup memahamin understand enough selama teman-teman cukup paham nih untuk yang teman-teman keluhkan ya untuk dapat menyelesaikan tugas teman-teman atau kejalan itu gak masalah that's okay jadi wah saya ikut bootcamp nih Kak tapi gak paham semuanya ya gak masalah teman-teman otak teman-teman itu memang mungkin ya gak bisa untuk mengkonsum seluruh-seluruhnya artis teman-teman tahu lah ya ininya oh ini tuh maksudnya tuh untuk jelasin misalkan ya nah in case teman-teman nanti udah paham banget dan perlu untuk belajar yang tadi teman-teman gak tahu ya tinggal di rollback aja ya kalau tidak ada recordnya ada video rekamannya teman-teman tinggal balik nah itu itu teman-teman don't worry about it itu katanya si Andrew Ang kalau teman-teman buka kursusnya pasti tahu nih don't worry about it but when you are at it ya ketika kamu udah disitu ketika lu udah disitu take note teman-teman nyatat catat catat help your brain get input from your eyes ears and hands jadi dulu waktu saya kuliah itu saya tuh punya prinsip saya harus duduk paling depan jadi saya gak mau duduk dua tiga soalnya memang ujian yang harus tengah atau depan teman-teman nah dengan saya di depan saya bisa dengarkan langsung apa yang dikatakan sama dosen saya bisa nyatet nyatet sampai teman saya nanya lu nulis apaan sih kan lu gak bisa baca setelah saya lihat oh iya juga gak bisa dibaca jadi memang saya nulis entah itu gak bisa kebaca atau enggak itu saya tulis nah dengan saya nulis itu saya membantu untuk otak saya itu dapat berupa inputan dari mata kita lihat ears, hit, dan dengar sama hand ikut gerak semuanya nah itu bisa membantu supaya kita bisa mencerna suatu ilmu itu benar-benar full ke dalam otak kita catat teman-teman beli buku catat lalu kemudian matematika teman-teman ini jadi momok menakutkan untuk saya juga terutama jadi don't be afraid to get dirty to math ketika teman-teman memang harus berhadapan matematika gak usah ragu untuk nyemplung nyemplung aja langsung sekalian basah-basah sekalian jadi belajar matematika jangan setengah belajar sampai semuanya kalkulus dan algebra linear semuanya ya itu kuasai oke lalu ada pertanyaan interview teman-teman ini penting ya untuk bekal teman-teman biasanya pertanyaan tentang interview itu tentang modeling misalkan kenapa di season 3 itu century yang lebih overfitting nah itu bisa karena biasanya root ini ya apa bawahnya root-nya itu ada berapa banyak nah itu teman-teman penting untuk tahu basicnya kayak tadi linear radiation coba dong tolong diturunkan rumus statistiknya kayak apa radisi linear radiation nah itu teman-teman modeling setelah ditanya tentang modeling biasanya kita disuruh untuk jelasin evaluation matrixnya jadi kalau misalnya kasusnya adalah kasus apa forecasting time series nah evaluasinya apa kita bisa pakai MAE ya main absolute error MAPE main presented absolute error bisa pakai RMSA root main squared error ya kalau classification teman-teman bisa pakai confusion matrix petitionary accuracy kemudian apa advance score dan juga nyalain-nyalainnya evaluation matrix itu penting banget dan teman-teman juga harus mematchkan dengan business matrixnya nah kemudian jarang ada coding test iya sih ya jarang ada coding test teman-teman telekom main ada gitu take home test ini nah ini codingnya teman-teman sebenarnya take home test ini coding kan tapi yang teman-teman dikasih waktu bisa seminggu ya seminggu itu dikasih tugas ada data set teman-teman suruh ngejain pakai python bebas nanti baru teman-teman presentasikan inilah yang rata-rata selalu digunakan per interviewer untuk rekrut serang data saintis jadi suruh coding suruh presentasi teman-teman jadi setiap tidak bisa ngomong ya aduh salah itu ya teman-teman wajib untuk belajar ngomong belajar communication skill nah ini take home test ini ngoding itu teman-teman ya mungkin bisa lebih dari ini tapi ini terutama sih oke kita lanjut lagi nah teman-teman perlu juga ya untuk menjauhi beberapa kesalahan berikut teman-teman jangan terlalu banyak teori tapi imbangin juga dengan praktek teman-teman misalnya teman-teman belajar linear regression wah lihat video ya kan nonton cross lihat lecture tapi teman-teman nggak dipraktekan itu lagi-lagi itu tadi ya tangannya nggak ikut gerak kalau teman-teman mau viewer dapat ilmu mata telinga tangan itu semuanya harus berbarengan jadi decoding kok linear regression kayak gini decoding oh kayak bisa jangan diusahakan jangan langsung pakai library coba build from scratch dulu teman-teman bikin modelingnya itu statistical modelingnya itu coba teman-teman bikin sendiri ya bikin customizable function gitu lalu jangan reinvent the wheel ya coba coding dari scratch from scratch jangan biasain kopas jangan kopas itu saya selalu katakan ya jangan kena kopas lalu jump to end nah langsung lompat ke deep learning neural network kan dikit-dikit kan kita ini ya kita sangat jadi kayak wah neural network keren tapi teman-teman mengabaikan yang lain-lainnya kayak fundamental machine learningnya statistiknya segala macam jangan jadi fundamental penting go down the rabbit hole maksudnya gini teman-teman kalau teman-teman udah terjun ya terjun ke lubang kelinci udah tau tuh lubang kelinci jangan masuk terus nah kalau teman-teman udah istilahnya mempelajari sesuatu yang seharusnya gak terlalu mendalam jangan terlalu mendalam kita coba yang lainnya dulu yang fundamental dulu jangan kayak gue pengen jadi data saintis tapi saya belajar NLP terus setiap malam nah NLP mungkin kepake 1-2 doang tapi gak banyak nah tapi teman-teman belajar NLP terus setiap malam itu teman-teman harus hindari juga jadi gue fokus dulu untuk belajar yang data sayang sangat lalu mengabaikan skill komunikasi ini juga fatal software engineer itu biasanya kelemahan mereka gak bisa ngomong jadi mereka itu punya sindrom gak tau sindrom apa seorang software engineer data saintis gak boleh kita harus bisa ngomong kita harus bisa komunikasi jelasin ke orang dan yang terakhir malu bertanya sesati jalan saya bikin contoh enaknya saya sendiri saya tuh bukan orang yang punya IQ tinggi saya cuma orang yang aktif dan juga mau bertanya jadi kalau bisa teman-teman ada web minat ada apa itu hampir mustahil saya gak nanya saya selalu nanya karena gak mungkin semua materi itu saya paham pasti ada yang gak paham kalau saya gak paham pasti saya akan nanya nah gitu jadi bukan kok nanya itu capet no teman-teman ya tapi nanya itu karena kita gak paham semuanya dan karena kita harus paham semuanya maka kita harus nanya jadi malu bertanya pasti yang sesati jalan nah ini teman-teman ya salary-nya saya gak setelahnya gak ngarang ini bener teman-teman ya jadi untuk di serta seintas itu juniornya atau tahun pertama itu gajinya gak ada yang di bawah 8 juta sejauh yang saya tahu ya mungkin perusahaan-perusahaan lain juga kayak startup gojek mungkin bisa lebih lagi mungkin paling kecilnya 11 juta lah nah ini 8 sampai 15 tahun pertama tahun keduanya segini teman-teman 35 juta namun kalau senior data saintis ya itu lebih gede lagi ya ini bisa 18 juta sampai 40 juta kalau prinsipal data saintis ini core-nya ya istilahnya juru kuncinya data saintis di perusahaan itu bisa sampai 60 juta lebih gajinya ini data saintis gajinya memang gede banget dan hampir jarang yang bisa ngalahin gaji data saintis tapi stresnya juga paling gede ya teman-teman itu untuk data saintis that's very open ya teman-teman pengen masuk kemana oke saya ada saran ya untuk mengembangkan karir coba fokus untuk acquiring skill coba fokus untuk meningkatkan skill teman-teman ya jangan malu untuk backward materi-materi yang sudah teman-teman pelajari gak apa-apa kayak tadi pelajari dulu bootcamp course kalau ada yang gak tau coba buka lagi videonya saya juga gitu dulu saya pernah ikut bangkit ya google bangkit itu coursenya udah selesai lama cuman kalau saya lagi bingung tentang suatu materi yang kebetulan dibangkit diajarin saya buka lagi tuh course dari bangkit ya saya dapat oke kayak gini jadi gitu teman-teman fokus dulu untuk skill aja jangan kan terlalu banyak branding di linkedin selamat gua data saya no skill bagus enggak ya sebenarnya penting untuk kita nge-branding diri kita di linkedin ya itu untuk untuk dapetin para si reporter saya folk saya gini ya saya akurin skill tapi saya juga branding di linkedin makanya beberapa ada yang ini teman-teman nge-dm gitu ya untuk kerja di perusahaan itu salah satu kelebihannya teman-teman kalau suka nongkrong di linkedin ada teman-teman siswa di data bangalor yang aktif banget di linkedin ya itu juga jadi motivasi saya ngeliat siswa tapi fokus banget sering banget dia juga sama di contactin karena dia nge-branding dia dan dia juga belajar terus teman-teman akurin skill penting banget ya jangan terlalu banyak cincong lah tapi belajar belajar nah cuma gini teman-teman ada suatu istilah ya namanya adalah dynamic character effect itu suatu masalah atau bias kok yang membuat kita gak bisa jermih menulai skill kita jadi maksud saya gini sebenarnya kita gak jago-jago amat tapi otak kita itu kita input bahwa gue itu jago nih misalkan kita baca buku tentang clustering teman-teman udah sampai level A ah oh alasemak gini doang terus habis itu teman-teman selesai membaca nah teman-teman anggap teman-teman udah paham nah itu udah done in character effect bahaya banget gitu-gitu ya jadi coba kalau pun dapat level AH-nya itu teman-teman lanjutin lagi belajar kemudian kadang tuh anak-anak data scientist itu baru ikut bootcamp satu itu kemudian nulis di link-innya junior data scientist waduh baru ikut bootcamp mungkin bisa ditulis untuk data entusiasi gitu ya itu teman-teman ya jangan terlalu pede dengan skill mungkin saja skill kita gak sebagus yang kita kira gitu ya and then in learning you will teach and in teaching you will learn jadi di dalam belajar itu kita akan ngajarin teman-teman akan teaching siapa yang kita ajarin di otak kita oke jadi dalam belajar kita akan ngajarin otak kita jadi dalam kita ngajarin kita akan belajar di dalam kita ngajarin sesuatu kita juga itu katanya Phil Collins nah itu teman-teman ini ada beberapa researcher saya resahin untuk teman-teman baca paper-pepernya jadi beliau ada Geoffrey Hinton University of Toronto Ian Lichon beliau pakar AI Joshua Benyewar ini riset-risetnya di bidang computer vision luar biasa lalu ada Andrew Ng ini beliau Andrew Ng ini idola saya saya banget dia itu salah satu co-founder dari Coursera dan juga dosen di Stanford University juga salah satu editor di Thank you for your attention nah teman-teman itu untuk materinya saya akan coba jelaskan sedikit tentang apa hands-on nah saya ini bingung kalau misalnya materi saya itu hands-onnya apa saya gak mungkin untuk teman-teman ngoding teman-teman disini belajar tentang career path karirnya kayak apa jadi kalau saya tiba-tiba saya kasih wording agak kurang match makanya saya coba kasih teknik untuk bikin CV sebentar nah ini ada CV saya teman-teman gak apa-apa saya coba tunjukkan di dalam CV orang nah untuk buat CV teman-teman yang penting untuk diketahui itu adalah work experience work experience teman-teman tulis disini data scientist atau kerja dimana nah setelah teman-teman tulis work experience coba teman-teman breakdown lagi disitu teman-teman ngapain role-nya apa nah saya sebagai data scientist disini tulis bikin model forecasting commodity yang spesifik mungkin jangan umum jadi spesifik buat trend prediction model untuk tracking analysis performance using ML build a customer segmentation using RFM transforming improving regression data nah ini dibleedown sedetail mungkin begitu pun untuk role-nya yang kedua saya build web-based data fiction using CS PHP making data selamat ya ini sama jangan lupa dikasih tahunnya tahun kerja di kapan dimananya dan pekerjaan yang gak sesuai dengan role yang teman-teman apply itu kalau bisa di take out nah gitu ya saya jadi konsultan di warta ekonomi itu di bidang cloud nah saya gak masukin disini teman-teman karena gak 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 match ya ini ini teman-teman nah student di bangkit nah machine learning saya tulis juga saya pernah training di digital talent kominfo saya tulis jadi machine learning trainer saya tulis kemudian disini summary juga penting teman-teman di summary ini teman-teman coba jelaskan dari sudut pandang orang pertama jadi dari sudut pandang kita IME saya itu siapa saya adalah data scientist dan yang persias nah di dalam summary ini teman-teman coba breakdown sedetail mungkin teknik yang teman-teman gunakan jangan yang umum-umum saya seorang data scientist yang kerjanya nge-forecasting data ya kan membuat fragmentasi interferon gak butuh itu interferon pengen tau kamu tuh pake nyapa nah disini saya tulis saya menggunakan S-Fallon sensor flow to build MLMW network model segala macamnya kemudian saya menggunakan microinterests are in NLP computer vision data forecasting automation engine nah gitu jadi ini harus spesifik ini pun juga harus spesifik CV yang terlalu umum nah itu dibuang nama rekruter nah teman-teman disini juga tulis ya nah fotonya ini gak formal nih foto saya ini gak boleh spesial skill ya skill-skill spesialnya apa aja tulis teman-teman machine learning modeling deployment data visualization agile contact nah kemudian untuk pendidikan ya pendidikan juga teman-teman cantumkan nah ini mencubu nah ambil apa bachelor ini lulusannya apa GPA-nya berapa lalu teman-teman pencapaiannya di kampus itu apa jangan lupa juga tesisnya ditulis disitu penting penting banget tesis supaya perusahaan tahu nah kemudian lisensi ya atau kalau teman-teman ikut kursus itu juga dicantumkan disini apa aja yang pernah ikutkan jika saya tulis semuanya kemudian additional activity ya kalau teman-teman ada yang ngisi-ngisi webinar atau ikut kayak komunitas data tertentu atau ikut sosial ya kepercayaan sosial kayak di mungkin apa banyak ya yang kayak bencana-bencana gitu teman-teman ya itu teman-teman kita tulis itu teman-teman di dalam keaktifannya disitu saya selalu tekankan paling penting CV jangan sampai teman-teman salah bikin CV karena nanti akan dibuang di screening pertama itu CV baru nanti interview segala macam CV paling penting kemudian untuk bikin CV yang bagus teman-teman harus punya portfolio nih kak saya belum kerja nih kak gak masalah teman-teman silahkan buka kegel oke buka kegel cari proyek bikin proyeknya dijadiin portfolio that's good ikut lomba ikut lomba nanti dijadiin portfolio that's good jadi teman yang paling penting itu internship internship itu penting banget kalau cuma proyek-proyek pasti gak terlalu dipergiannya di internshipnya pernah internship di mana internshipnya itu jangan ngawur juga teman-teman internshipnya harus data science gak boleh yang lain ya mungkin itu ya untuk hands-onnya lebih ke hands-on bikin CV teman-teman nanti kalau misalkan ini silahkan mampir ke link-in saya kalau mau nanya-nanya tentang CV juga it's fine ini udah telat sekitar 5 menitan ya saya kembalikan lagi pembahannya terima kasih teman-teman oke terima kasih mas Raihan terima kasih yang sudah disampaikan setelah ini akan ada games kahut ya mas Raihan ya sesuai dengan sistem yang sudah dijelaskan bahwa kita akan mengadakan games kahut wah pastinya ternyata-ternyata udah gak sabar nih untuk ngikutin games biar gak nganteng nih dan semangat ngikutin lansi-lansi selanjutnya oke mungkin untuk operator bisa di set screen untuk kahutnya oke sebelum itu kita ada kian eni teman-teman barangkali tadi ada pertanyaan yang belum sempat dijawab atau mungkin ada yang ditayangkan lagi tadi aku sempat lihat di kolom chat itu masih banyak pertanyaan yang belum dijawab ya dimulai dari banyak banget nih wah oke kita mulai satu oke ini ada yang Raisen nih oke mungkin disini teman-teman bisa Raisen aja karena kita mengutamakan yang Raisen ya disini ya biar bisa berinteraksi langsung nih sama Mas Raihan oke silahkan Pak Anshirullah baik terima kasih terkesempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya Anshirullah mahasiswa teknik informatika di kesempatan ini yang ingin saya tanyakan adalah ilmu matematika yang harus yang wajib dikuasai untuk jadi data saintis itu apakah dan bagaimana penerapannya karena kan saya masih semester 2 nih masih semester 2 dan masih ada matahulia kalkulus gitu kadang saya binung ini yang saya pelajari nanti akan kepake juga untuk jadi data saintis karena mungkin di proses perkuliaannya juga kan tidak dikasih kasus langsung yang pertepatan dengan data saintis jadi mungkin garahen bisa kasih penjelasannya dengan penerapannya juga terima kasih ya terima kasih mas asyarullah jadi matematika yang diajarin di kampus itu udah bagus banget jadi dia memang spesifiknya memang yang dipakai di data saintis jadi kalau teman-teman kerja di bidang network itu jarang sebenarnya pake matematika saya gak tau ya cuman kayaknya matematika kayak kalkulus ada yang tanya ya apa aja yang terima kasih itu pertama kalkulus kemudian teman-teman itu belajar linear aja itu wajib banget dipakainya di apa itu dipakai di waktu teman-teman mengoptimasi model misalnya pake gradient descent itu juga perlu lalu di bagian maka juga data matrix itu dipakai ke teman-teman belajar computer vision image processing di computer vision kan kita ngomongin pixel-pixel pixel kita convolution kan kita lakukan reduksi model pake PCA principal component analysis itu juga penting untuk dipelajari nah itu untuk unsupervised learning itu punya data banyak banget ada ratusan kolom data sebanyak itu kalau teman-teman proses itu bisa nge-hang makanya kita kenal namanya reduksi dimension ada PCA PCA itu matematika principal component analysis lalu linear algebra kemudian kalkulus kalkulus untuk deep learning segala macam jadi penerapannya banyak untuk di advance jadi sebenarnya tiga itu aja ya kalkulus PCA linear algebra itu biasanya paling banyak kita pemenin belajar yang lebih mendalam ya lebih bagus lagi jadi mungkin itu bayangnya teman-teman ya nanti kalau teman-teman udah belajar deep learning ada yang ingin jadi AI engineer itu teman-teman akan kepakai banget kalkulus dan juga apa sekalian yang akan coba itu mas Anshirullah Habsuli bisa menjawab ya oke apakah bisa menjawab mas Anshirullah share buah oke baik menjawab ya oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman misalnya Laisen aja dan open mix ayo nih kapan lagi nih dijawab langsung sama mas Lainan oke ini ada mas Basen silahkan mas Basen oke bisa open mix atau mungkin operator bisa bantu Basen untuk open mix oke masih di unmute ya oke sudah masuk salam kenal Mas Raihan saya Basen sekarang tinggal di Tangerang Selatan di Pamulang kegiatan saya sehari-hari bekerja sebagai KKE KKE Engineer nah saya pengen 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 pendapat dari Mas Raihan gimana sih step-step untuk switch switch dari KKE Engineer ke data science kebetulan untuk saat-saat ini masih ikut pelatihan-pelatihan untuk data science jadi skill-nya masih masih basic-basic itu Mas terus untuk terkait tadi CV kan pengalamannya di KKE itu sebaiknya dicantumin atau gimana Mas itu aja sih Mas terima kasih iya terima kasih Mas Basen gini ya tadi dari QA ya QA Engineer ya testing API ya ya benar QA Engineer QA Engineer Quality Assurance oke kalau dari QA itu berarti actually teman-teman Mas Basen udah gak asing dengan codingan ya jadi codingan seolah-olah udah bagus kemudian diperkuat untuk statistiknya statistik kemudian machine learning modeling biasanya yang jomplang banget susah itu di statistiknya teman-teman ya kalau misalkan machine learning modeling saya yakin Mas juga udah biasa coding ya jadi itu coba fokuskan ke statistik dan matematikanya tadi belajar kalkulus algebra linear physical component analysis kemudian nanti masuk ke machine learning machine learningnya apa yang basic dulu tradisional linear regression logistic regression kemudian SPM kemudian banyak lah ya super fascinating baca KN belajar kaming kamedoid PCA itu sih gak ada teknik khusus ya aku merupakan kalau masukkan diri saya seperti itu mas Basen karena coding sudah gak ada yang salah gimana bisa ngejawab Mas Basen terima kasih Mas Ryan ya sama-sama baik terima kasih Mas Basen sudah bertanya oke mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan ayo nih apa lagi nih teman-teman yang lain bisa langsung on mic aja ya oke kita kasih satu kesempatan pertanyaan lagi nih ayo siapa yang mau nih oke mungkin kita bisa baca dari kolom chat oke ini ada Kak Ari Nugroho selamat siang Kak Ari silahkan ya siang Mbak salam kenal Mas Rehan saya Ari dari Malang saya merupakan lulusan teknik elektro nah ini kan saya sedang menjebak untuk melakukan switching karir ya udah sejak tahun 2021 mempelajari data science lalu saya juga udah membuat beberapa proyek berdasarkan data science di Kaggle ya Mas kira-kira Mas Rehan bisa memberikan rekomendasi website gak Mas untuk bank data set selain Kaggle khususnya untuk di Indonesia sehingga saya bisa membuat proyek yang secara real case terjadi di Indonesia seperti itu Mas terima kasih iya Mas Ari saya ingat question ya Indonesia itu pelit-pelit data sih orang-orang Indonesia ya jadi jangan berharap data bagus di ini sih Mas di website Indonesia ada data Indonesia mas situsnya saya agak lupa data.go.id itu portal satu data Indonesia data.go.id lalu ada data.jakarta.go.id data-data yang di share sama pemerintah kita itu Mbak saya segera nah ini ya jadi teman-teman buka aja nanti data.go.id sama data.jakarta.go.id itu portal open data yang datanya memang digunakan untuk publik dan boleh untuk kita gunakan untuk riset atau lain-lainnya namun teman-teman harus siap-siap kecewa misalkan ya karena disini datanya gak begitu banyak teman-teman ya dan biasanya cetek lah cuma summary-summary yang gak detail-detailnya gitu teman-teman kemudian kalau misalkan mau yang lebih detail teman-teman bisa ngambil dari data BPS kalau saya ada BPS itu punya API ya teman-teman bisa X API dari BPS itu datanya lengkap banget gokil lengkap banget kalau misalkan mau bikin riset boleh ngambil dari data-data BPS itu lengkap banget teman-teman harus di daftar dulu nanti teman-teman ngajuin token dan tokennya itu harus di ACC sama orang tapi insya Allah kasih di ACC karena teman-teman nanti bilang aja tujuannya untuk riset saya seringin untuk itu untuk beberapa bank data teman-teman bisa gunakan tapi tetap kalau bisa ada kompetisi mending ikut kompetisi aja datanya itu bisa lebih real gitu ya data yang digunakan kemudian juga datanya lebih spesifik untuk kita lakukan riset hopefully bisa menjawab mas ya oke mas terima kasih terima kasih mas hari jadi masih banyak ya website untuk kita mencari data seperti yang udah dibilang sama saya yang tadi ada yang data.com ada.id ada BPS dan masih banyak lagi oke sekarang untuk mempersingkat waktu kita langsung aja untuk bermain game kahut ya tapi sebelum itu aku mau mengingatkan teman-teman untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat mungkin Kak Tessa bisa bantu untuk beri beberapa link presensi untuk live session pertama ini oke sekarang kita langsung aja bermain game kahut mungkin bisa di share screen terlebih dahulu untuk kodenya oke dan teman-teman disini jangan lupa buka kahut.id di gadget teman-teman masing-masing dan masukkan kode yang sudah tersedia yaitu 8984030 dan aku mau ngingetin lagi untuk pemenang tiga pemenang yang memenangkan kahut ini nanti bisa langsung mendapatkan reward dan konfirmasi ke Kak Yovani ya nanti ya oke yuk teman-teman yuk pada join yuk kapan lagi nih siapa tau teman-teman beruntung nih dan dapet reward ya kan oke udah banyak nih yuk yuk yang lain mana nih yuk teman-teman pada join yuk biar gak ngantuk nih kita main-main dulu tadi kan abis materi nah teman-teman pasti seluntuk nih nah sekarang kita main-main nih wah yuk udah ada 40 partisipan nih dari 121 oke yuk untuk link kahutnya mungkin bisa bantu di-share di kolom chat untuk untuk cara joinnya buka kahut.id di gadget teman-teman lalu masukkan kode yang sudah tersedia yaitu 898 4030 kosong oke kita tunggu sampai pukul 11 4 8 oke yuk teman-teman yuk yang belum bisa join atau mungkin kesulitan itu sudah dibagikan di kolom chat untuk link kahutnya waduh masih oke yuk yuk teman-teman yuk abis ini kita mulai nih oke udah 65 nih ayo dong tambah lagi dong wah ada join mas benih ikutan main nih ayo aku siapa yang gak tau dong tanya aku waduh join boy has come oke lucu-lucu ya namanya ya oke yuk teman-teman yuk masih kurang banyak nih dari 121 partisipan yang join masih 72 nih ayo bisa yuk 100 yuk oke yuk nambah lagi nambah lagi wah kok banyak yang keluar nih ayo doang nambah lagi oke abis ini kita mulai ya ayo sampai 80 deh waduh ayo ayo biar cepet keluar nih biar teman-teman bisa isoma juga nih abis ini gak pengen makan gak pengen sholat atau gimana ayo 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 ya kurang satu lagi yuk oke udah 80 partisipan nih abis ini kita lanjut aja ya 11 48 kurang 2 menit lagi ya nambah lagi nambah lagi oke mau di start aja oke kita start ya kalau begitu 5 4 3 2 1 oke mungkin bisa di start untuk operatornya oke kita tunggu tuh masih ada 15 titik lagi ternyata oke mungkin teman-teman yang belum bisa join langsung join aja ya oke wah ada lagi nih oke ayo teman-teman yang mau join join aja terus kita start nih oke sudah ya kita start 5 4 3 2 1 wah ada yang join lagi aduh oke oke kita tunggu lagi nah akhirnya teman-teman selamat rujain kahut mini bootcamp gelapannya semoga beruntung ya disini ada 10 pertanyaan lah apa ya kira-kira ya tadi udah dikasih tau CV-nya nih masa raihan itu lulusan apa apa ya kira-kira yang nyimak tadi harusnya tau sih kalau sampai salah aduh gimana nih ayo teman-teman apa nih kita lihat wah ternyata ada yang milik psikologi juga nih emang ya wajah-wajah mas raihan itu penuh dengan kasih sayang gitu ya kita psikologi oke data sains merupakan kombinasi dari beberapa ilmu berikut kecuali aduh jawabannya bahwa hujan sih ini kemarin sempat viral ya oke teman-teman pasti bisa kok ini apa ya kira-kira ya yuk jangan sampai ada yang salah oke jawabannya bener ya pahwa hujan ya oke Kak Fadlan di posisi pertama ayo nih siapa yang mau nyusul Kak Fadlan sekarang yang bukan karakteristik big data adalah wah ini sering dijelasin di kontennya debil ini ada 5V tau gak sih teman-teman apa aja 5V itu nah salah satunya ada di sini nih tapi di sini yang bukan gimana ya kira-kira ya oke masih ada yang salah tapi gak apa-apa teman-teman bisa belajar lagi oke di sini Kak Zukri nih ngalahin Kak Fadlan gak apa-apa Kak Fadlan ayo nyusul lagi yuk data saintis mengoptimasi bisnis dari perspektif yang lebih kualitatif true or false kira-kira gimana ya tadi udah di jalan sini sama Kak Raya gimana nih oke kira-kira jawabannya gimana ya oke masih banyak yang ragu ya masih banyak yang minum kayaknya ketuker ya teman-teman ya bisa ngejelaskin sebentar jadi itu kekecoh gak ya teman-teman kekecoh sama kualitatif atau kuantitatifnya gitu ya kan saya balik itu jadi kualitatif setelah kuantitatif oke ini ada lagi data saintis menurunkan objektivitas bias dengan melakukan modeling true or false oke gimana nih teman-teman jangan sampai terkecoh lagi ini sama kayak soal sebelumnya oke ternyata masih banyak yang salah ya ya sederaskan dikit rekaannya ya jadi kan disitu saya tulisnya objektivitas ya yang berarti subjektivitasnya yang kita tulungkan subjektivitasnya oke sekarang yang bukan merupakan tipe analitis dalam data adalah yang bukan ya teman-teman ya di garis bawah yang bukan jangan sampai terkecoh lagi oke lumayan nih mas banyak yang benar oke siapa nih sekarang di posisi pertama tutup tutup sama mas Calvin waduh oke yuk soal ketujuh data analis hanya melakukan reporting dan support sedangkan data scientist membuat produk data bener gak sih bener gak ya coba nih oke oke wah masih banyaknya salah juga ya perbedaan data analis dan data scientist tadi padahal udah dijelasin tapi gak apa-apa oke ampun mas Calvin masih tetap di posisi pertama ini sekarang beberapa model berikut yang bukan best entropy model adalah yang bukan ya oke apa nih wah apa ya oke kita lihat waduh ternyata juga banyak yang salah ya oke gak apa-apa kita lihat wah ternyata masih mas Calvin nih di posisi pertama jadi tadi gak ada yang berani ngejar loh oke soal ke sembilan yang bukan merupakan tools dan library data science adalah wah kayaknya udah kelihatan sih dari sini jawabannya apa ya kira-kira ya yang bukan ya teman-teman ya yuk apa yuk oh ya bener banget ya ampun ada yang milih python ya udah gak apa-apa oke mas Calvin dari tadi gak berubah ya tempatnya ya sekarang soal terakhir nih barangkali ada yang mau menggantikan mas Calvin wah siapa itu siapakah sosok berikut aduh ini mirip tetangga aku sih ini kalau gak salah iya sih ini tetangga aku sih aduh kenalan dulu ya sama tetangga aku ya disini ya oke wah banyak yang tahu nih banyak yang kenal berarti sama Pak Andre oke selamat kepada tiga pemenang mini bootcamp delapan kali ini yaitu ada Kak Calvin tadi di posisi pertama dan jangan lupa untuk di screenshot bukti pemenangnya dan langsung konfirmasi kepada Kayo Fani untuk pemberian rewardnya ya teman-teman ya untuk kontak Kayo Fani sudah tertara di grup whatsapp ya jadi mungkin bisa dicek kembali oke setelah ini akan ada sesi dokumentasi nih teman-teman jadi untuk teman-teman yang belum bisa on camera yuk segera on cam sebentar aja untuk kita jadikan kenang-kenangan nih kalau kita pernah join di mini bootcamp delapan bersama data Bangalor oke mungkin teman-teman bisa menyempatkan untuk on cam sebentar aja untuk sesi dokumentasinya yuk teman-teman yuk nanti akan di up di instagram nih kemarin lagi masuk instagramnya DBI oke yuk teman-teman yuk oke ini ada mas Calvin raise hand ya kenapa kak oh mungkin kepencet ya oke sekarang kita mulai sesi dokumentasinya ya untuk slide pertama satu dua tiga untuk next slide satu dua tiga next slide satu dua tiga ini yang off cam mau ikut dokumentasi gak ya oke kita dokumentasi aja ya satu dua tiga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk on cam dan juga untuk pertanyaan teman-teman yang tadi belum sempat dijawab oleh mas raihan karena keterbatasan waktu juga mungkin teman-teman bisa langsung connect di link ini ya mas raihan ya yang tadi udah dipaparkan saat awal materi tadi dan langsung aja ditanyain di sana pasti mas raihan bales kok oke teman-teman nah karena sudah mulai memasuki waktu usama disini teman-teman diperkenankan untuk off cam terlebih dahulu oke untuk pemenang kahut tadi PC-nya Kayo Fani ya barangkali ada yang kebingungan untuk nomornya Kayo Fani sudah tertera di grup WhatsApp mungkin bisa di cross check lagi oke jangan lupa disertakan bukti screenshot telah menang kahutnya ya teman-teman ya oke sesuai rundown jadi kita sekarang sudah memasuki waktu usama dan teman-teman diperkenankan untuk off camera dan sebelum itu aku mau ngasih tau nih teman-teman bahwa ada sedikit closing statement nih dari mas raihan oke mungkin mas raihan mau mengukapkan sepatan dua kata sebelum kita bubar nih di live session yang pertama oke silahkan iya teman-teman sebenarnya saya ini ya juga pengen menjawab untuk pertanyaan pengen di chat teman-teman karena waktunya enggak sampai gitu ya teman-teman nanti silahkan kalau ada pertanyaan di link in aja atau boleh masuk ke instagram saya apa pesan saya data scientist ini kan adalah suatu apa ya pesi yang masih yang sangat jadi akan banyak yang masuk ke area ini tapi yang berkualitas itu yang di depan jadi teman-teman udah benar masuk di data scientist tapi duality-nya seperti apa jadi jangan lupa untuk terus belajar semangat serdas genius equity itu nomor dua semangat dulu aja yang penting kalau semangat nanti pasti ada jalan kalau kata gojek itu pasti ada jalan kalau kata apa Wikipedia mulai aja dulu mulai aja dulu pasti ada jalan mungkin itu teman-teman closing statement dari saya tetap semangat fokus jangan menslah menslah ada data scientist sebagainya ada data scientist jangan nyalain cukup sekian mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali lagi kembali terima kasih closing statement mas Raihan sangat memotivasi teman-teman disini semua ya jadi seperti yang sudah disampaikan tadi untuk pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawab mohon maaf dan mungkin bisa langsung connect di link innya mas Raihan ya kalau ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu baik aku mau ngingetin jangan lupa untuk join kembali pada pukul satu siang ya teman-teman nanti kita ada live session kedua yang gak bakal kalah seru nih sama live session yang pertama dan nanti kita juga ada open talk lagi nih jadi teman-teman yang mau tanya-tanya lagi nanti bisa banget nih sama lecture kita yang selanjutnya oke jangan sampai ketiduran ya teman-teman pas salam jam satu siang baik selamat beristirahat teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa jam satu see you selamat menikmati 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 selamat menikmati